Ya, Putri Kerajaan Ilahi menganggup dan bertanya, apakah kamu masih ingat situasi yang kamu temui di lorong ini ketika kamu datang ke alam Tianyun? Qin Fei yang mengingatnya sebentar dan menganggup, aku ingat. Saat itu, Tetua Hai dan Pei Wan Li pergi ke kekaisaran Qin besar dan menculik istriku, Putri Duyung. Ketika aku memasuki lorong, aku menemukan bahwa mereka dicegat oleh Tetua Huo, jadi aku bergabung dengan Tetua Huo untuk membunuh Pei Wan Li dan Tetua Hai. Putri Kerajaan Ilahi bertanya, lalu apakah kamu ingat lencana yang kamu dapatkan dari mereka? Lencana. Qin Fei yang terkejut. Dia berusaha keras mengingat sejenak. Tiba-tiba dia menepuk-nepuk kepalanya dan cepat-cepat mengobrak abrik cincin alam semesta. Segera, dia menemukan lencana. Lencana ini sebesar kepalan tangan bayi, seolah terbuat dari lembaran emas. Lencana ini berkilauan dengan cahaya dan warna, dan ada pola naga suci terukir di atasnya. Saat itu, ketika dia memperoleh lencana itu, dia bertanya kepada kelinci kecil tentang hal itu. Kelinci kecil itu berkata bahwa itu adalah kentang panas dan menyarankannya untuk segera membuangnya. Namun, saat itu dia tidak percaya pada kelinci kecil itu, jadi dia tidak membuangnya dan menyimpannya. Kin Feiyang memegang lencana dan menatap Putri Kerajaan Ilahi, apakah Anda berbicara tentang ini? Ya, Putri Kerajaan Ilahi mengangguk. Apa istimewanya lencana ini? Kin Feiyang curiga. Tetapi saat ini, Long Chen menatap lencana itu dan mengerutkan kening, mengapa ada aura ayah? Aura ayahmu. Ketika Kin Feiyang mendengar ini, dia langsung menatap Long Chen dengan heran. Mengapa dia tidak merasakan aura naga es? Long Chen melangkah maju dan mengambil lencana itu dari tangan Kin Feiyang. Setelah mengamati dengan saksama sejenak, dia mengangguk dan berkata, memang ada aura ayah, tetapi sangat lemah. Jika bukan karena hubungan darahku dengannya, aku tidak akan merasakannya. Jadi, lencana ini dibuat oleh ayahmu. Kin Feiyang mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Saya juga belum melihatnya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Lencana ini, terlepas dari apakah itu dibuat oleh ayahnya atau tidak, tidak dapat diabaikan karena memiliki kemampuan untuk memblokir semua aturan. Kata Putri Kerajaan Ilahi. Apa? Memblokir semua aturan. Kin Feiyang dan yang lainnya saling memandang. Itu benar. Dengan kata lain, selama Anda memiliki lencana ini, Anda dapat mengabaikan semua aturan. Dulu, saat kelinci kecil melihat lencana ini, alasan mengapa dia menyuruhmu membuangnya adalah karena lencana ini memiliki kemampuan yang sangat hebat dan milik naga es. Dia takut jika kamu menyimpannya di dekatmu, kamu akan terbunuh. Tapi anehnya, naga es tidak pernah datang kepadamu untuk mengambil lencana ini selama bertahun-tahun. Setelah Putri Kerajaan Ilahi selesai berbicara, dia menatap Long Chen dengan curiga. Jangan lihat aku. Meskipun saya anak kandungnya, saya tidak mengenalnya sama sekali. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kin Feiyang bertanya, Maksudmu kita bisa menggunakan lencana ini untuk memblokir aturan dan langsung berteleportasi ke dunia bawah. Itu benar. Putri Kerajaan Ilahi menganggup dan berkata, dan lencana ini juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki jalan ini. Perbaiki jalannya. Semua orang langsung menatap lencana di tangan Kin Feiyang. Itu memang jalan keluar. Kin Feiyang juga sangat bersemangat. Surga tidak pernah menghalangi jalan keluar. Dia akhirnya mengerti mengapa Haitua dan Pei Wan Li dapat mengganggu aturan keajaiban. Alasannya adalah karena lencana ini. Ngomong-ngomong soal itu, Naga S benar-benar bersedia mengeluarkan banyak uang. Demi menghadapinya, dia malah memberikan barang berharga itu kepada Pei Wan Li, seorang playboy. Putri Kerajaan Ilahi berkata, Meskipun jalan itu dapat diperbaiki, aku menyarankanmu untuk tidak melakukannya sekarang, karena saat ini, kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan Kerajaan Ilahi. Kin Feiyang merenung sejenak, lalu menatap semua orang dan berkata, Karena jalannya tidak bisa diperbaiki sekarang, Mari kita pergi ke alam baka dan bertemu dengan semua orang terlebih dahulu. Oke. Tak seorang pun yang hadir berkeberatan. Bagaimana kita melakukannya? Kin Feiyang memandang Putri Kerajaan Ilahi dan bertanya. Putri Kerajaan Ilahi berkata, Teteskan darah padanya untuk mengenali tuannya dan menghidupkannya kembali. Meneteskan darah untuk mengenali tuannya. Kin Feiyang tercengang. Itu benar. Jika tidak meneteskan darah untuk mengenali tuannya, maka tidak akan bisa dihidupkan kembali. Jika tidak bisa dihidupkan kembali, maka hanya bisa menggunakan kemampuan untuk mengganggu aturan, tetapi tidak bisa sepenuhnya menghalangi aturan. Putri Kerajaan Ilahi mengangguk. Apakah ada hal seperti itu? Kin Feiyang mengerutkan kening, memotong jarinya, dan setetes darah naga ungu emas muncul dan menetes di lencana. Namun, tetesan darah naga ungu emas ini tidak diserap oleh lencana. Dan ia tidak mengenali tuannya. Apa yang sedang terjadi? Bukan hanya Kin Feiyang, tetapi semua orang tercengang. Putri Kerajaan Ilahi berkata dengan heran, apakah sekarang masih memiliki tuan? Ada tuannya. Mata Kin Feiyang bergetar. Mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat apa yang terjadi ketika dia menemukan lencana ini di cincin alam semesta Pai Wan Li. Pada waktu itu, dia, Putri Duyung, Serigala Bermata Putih, Kirin Darah, dan binatang buas lainnya memandang lencana ini dengan rasa ingin tahu. Tepat saat mereka melepaskan akal sehat mereka dan menuangkannya ke dalam lencana untuk memeriksanya, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba muncul, dan kelompok mereka terluka parah. Mungkinkah sumber kekuatan misterius itu adalah kontrak darah yang tersembunyi di lencana tersebut? Tepat saat Kin Feiyang tengah berpikir, Yun Ziang, Li Feng dan yang lainnya melepaskan kesadaran ilahi mereka dan menuangkannya ke dalam lencana. Tidak. Kin Feiyang memperhatikan pemandangan ini dan buru-buru berbicara untuk menghentikannya. Namun, sudah terlambat. Indra ketuhanan setiap orang mengalir ke lencana, dan kekuatan misterius yang sudah dikenal muncul kembali. Indra ketuhanan kelompok itu langsung hancur oleh kekuatan misterius itu. Jejak darah menetes dari sudut mulut mereka. Apa? Semua orang terkejut. Kin Feiyang juga sangat terkejut. Saat itu. Kultifasinya baru saja mencapai alam setengah langkah tak terkalahkan, jadi wajar saja jika dia terluka oleh kekuatan misterius di lencana itu. Namun sekarang, semua orang di sini adalah ahli dengan senjata suci dominator yang sempurna. Bagaimana mungkin mereka terluka oleh kekuatan ini? Seberapa kuat itu? Namun pada saat yang sama. Long Chen menatap lencana itu, matanya berbinar. Akan tetapi, tidak seorang pun menyadari keanehan ini, bahkan Kin Feiyang. Azure Dragon mengerutkan kening dan berkata, ini seharusnya kekuatan kontrak darah, tapi kontrak darah siapa ini? Kaisar Singalaut menggelengkan kepalanya dan berkata, kontrak darah tidak mengandung aura pemiliknya, jadi tidak mungkin untuk mengetahuinya. Apakah kamu masih perlu memikirkannya? Kin Feiyang mencibir dan menatap Long Chen. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Long Chen, dan mereka tiba-tiba mengerti. Benar. Lencana ini adalah barang milik naga es, jadi itu pasti kontrak darah naga es. Kin Feiyang menatap Long Chen dan berkata, aku bertanya-tanya mengapa ayahmu bisa menemukanku kemanapun aku pergi. Jadi itu karena lencana ini. Lencana ini memiliki kontrak darah naga es, sehingga naga es secara alami dapat merasakan lokasi lencana melalui kontrak darah. Merasakan lokasi lencana sama dengan mengetahui lokasinya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan salahkan aku. Long Chen tidak berdaya. Sekarang bukan saatnya untuk peduli tentang hal ini. Cepat cari cara untuk menghapus kontrak darah naga es itu, kalau tidak kita tidak akan masuk ngeraka. Kata Putri Kerajaan Ilahi. Leluhur tua, siapa yang memiliki kemampuan untuk menghapus kontrak darah naga es? Kin Feiyang tersenyum pahit. Jika itu bisa dihapus, mereka tidak akan terluka oleh kekuatan kontrak darah. Mendengar ini, hati semua orang dipenuhi dengan kepahitan. Biar aku coba. Long Chen membuka mulutnya dan menatap Kin Feiyang, tetapi jika memungkinkan, maka aku tidak akan mengembalikan lencana ini kepadamu. Kin Feiyang mengerutkan kening. Long Chen mungkin benar-benar bisa. Meskipun dia tidak tahu di mana naga es itu sekarang, karena hubungan darah, ketika dia merasakan bahwa Long Chen ingin menghapus kontrak darah lencana, sebagai ayah, naga es itu secara alami tidak dapat menghentikannya. Dia bahkan mungkin mengambil inisiatif untuk membubarkan kontrak darah. Namun, lencana ini memiliki kemampuan untuk memblokir semua aturan. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tega memberikannya kepada Long Chen. Ledakan. Pada saat ini, aura bergulir dari laut di kejauhan. Tidak bagus, mereka menemukan jalan ke sini. Ekspresi semua orang berubah. Wajah Kin Feiyang sedikit tenggelam, dan dia membuat keputusan cepat dan melemparkan lencana itu ke Long Chen. Bahkan jika dia tidak memberikannya sekarang, itu tidak akan menjadi miliknya pada akhirnya, karena kontrak darah itu masih ada. Selama naga es itu bersedia, dia bisa mengambilnya kembali kapan saja. Long Chen meraih lencana itu, tanpa menggunakan pikiran ilahi, dia melepaskan gelombang kekuatan naga ilahi ke dalam lencana dan bergegas menuju kontrak darah. Karena kekuatan naga ilahi menahan auranya, ia dapat membuat naga es merasakannya lebih cepat. Ledakan. Sama seperti sebelumnya. Kontrak darah meletus dengan kekuatan yang mengerikan, menyerbu menuju kekuatan naga ilahi milik Long Chen. Akan tetapi, saat kekuatan naga ilahi Long Chen hendak dihancurkan, kekuatan misterius itu tiba-tiba dan dengan cepat meredah. Tampaknya naga es telah merasakan bahwa itu adalah Long Chen. Segera setelah, kontrak darah larut dengan sendirinya. Selanjutnya, upacara pengakuan guru pun berhasil dirampungkan. Seperti yang diharapkan dari ayah dan anak, perlakuannya memang berbeda. Qin Fei yang mengerucutkan bibirnya. Long Chen tertawa datar. Ledakan. Aura itu semakin dekat dan dekat. Laut yang tenang juga memicu gelombang besar yang menutupi langit. Ayo pergi. Naga Azure berteriak. Long Chen menarik kembali pandangannya, dan sinar cahaya ilahi yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari lencana. Pada saat ini, Qin Fei yang dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tidak lagi dibatasi oleh tanah ini dan telah tiba di luar langit dan bumi. Momen berikutnya. Long Chen melambaikan tangannya, dan terowongan ruang waktu muncul. Kalian masuk duluan. Qin Fei yang menatap Azure Dragon dan yang lainnya lalu berteriak. Suara mendesing. Apa yang perlu sopan? Semua orang bergegas memasuki terowongan ruang waktu tanpa melihat ke belakang. Qin Fei yang, Long Chen, leluhur darah, dan putri kerajaan ilahi berjalan di belakang. Ketika mereka hendak memasuki terowongan ruang waktu, mereka menoleh dan melihat ke langit di atas laut di kejauhan. Mereka melihat sosok emas bergegas ke arah mereka seperti kilat. Itu disertai dengan rasa ilahi yang menakutkan. Itu adalah pria parubaya yang mengenakan baju besi emas. Ketika pikiran ilahi mencapai Qin Fei yang dan yang lainnya, pria parubaya berbaju emas itu segera melihat ke arah mereka, dan kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, dia berteriak, Yang mulia, Tolong jangan terlalu keras kepala. Sebaiknya kau kembali dan sampaikan hal ini pada ayah. Jika terus seperti ini, kerajaan ilahi akan hancur di tangannya cepat atau lambat. Putri kerajaan ilahi menghela nafas, lalu berbalik dan memimpin Qin Fei yang dan yang lainnya ke terowongan ruang waktu tanpa melihat ke belakang dan menghilang. Beberapa detik kemudian, pria parubaya berbaju zira emas itu mendarat di langit di atas pulau awan langit dan menatap terowongan ruang waktu yang sudah menghilang. Wajahnya penuh amarah. Pesona macam apa yang dimiliki peradaban rendahan ini hingga membuat putri negara dewa begitu enggan berpisah dengannya. Sungguh sekumpulan semut terkutuk. 3852 Neraka Raja Neter Tanah ini sangat asing bagi putri Huofeng dan yang lainnya. Mereka hanya pernah mendengar tentang tempat ini. Namun bagi Qin Fei Yang, Tan Wu, Hell God Hound, dan Fire Kilin, mereka sangat mengenalnya. Terutama Qin Fei Yang. Dia telah memasuki Neraka Raja Neter lebih dari sekali. Dan di Neraka Raja Neter, ada terlalu banyak orang yang dikenalnya. Seperti penjaga keajaiban, Fire Piton. Seperti penguasa Neraka Raja Neter, Raja Yu. Ada juga bawahan Raja Yu, Sueda dan Suer. Dapat dikatakan bahwa kepulangannya ke sini sama halnya dengan kepulangan ke kampung halamannya sendiri. Di tempat tertentu, sebuah gunung raksasa mengjulang tinggi ke angkasa. Sebuah celah ruang waktu tergantung di atas puncak gunung. Inilah pintu masuk ke alam awan langit. Pada saat ini, di puncak gunung, ada lima sosok. Sebenarnya, mereka berempat adalah tiga pria dan satu wanita. Mereka duduk bersila di puncak gunung dan tampak berkultivasi dengan mata tertutup. Namun, indra ketuhanan mereka telah menyelimuti sekeliling. Salah satu dari mereka adalah seorang pria berambut putih. Orang bisa melihat dengan jelas penampilan aslinya. Penampilannya luar biasa dan temperamennya tidak seperti orang di dunia ini. Wajahnya penuh dengan perubahan kehidupan. Tiga lainnya diselimuti kabut, tampak sangat misterius. Selain mereka berempat, hanya ada seekor kelinci kecil seputih salju yang tersisa. Ia berbaring di atas batu besar, minum dari kendi anggur sambil melihat celah ruang waktu. Ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya yang tidak bisa dihilangkan. Jelas sekali. Mereka adalah kelinci kecil, Kaisar Bulu, Raja Naga, Fenghou, dan penguasa Kilin. Lima raksasa super dari alam awan langit. Selain mereka, tidak ada orang lain di sekitar. Di pegunungan di bawah sana, ada banyak binatang buas. Tanpa kecuali, semua binatang buas ini berwarna merah darah. Mata mereka juga berwarna merah darah, dan aura ganas mereka mengancam. Namun, ketika mereka melihat kelinci kecil dan Kaisar Bulu, mata mereka dipenuhi ketakutan. Tidak ada satupun binatang buas yang berani mendekati mereka. Berdengung. Sebuah celah ruang waktu tiba-tiba muncul di kehampaan di atas. Dalam sekejap, Kaisar Bulu dan tiga orang lainnya membuka mata mereka. Kelinci kecil itu pun berhenti minum dan mendongak. Binatang buas di pegunungan bawah pun tak terkecuali. Mereka menatap celah ruang waktu itu dengan heran. Untuk sesaat, tempat ini menjadi sunyi senyap. Seiring berjalannya waktu, satu sosok akhirnya keluar dari celah ruang waktu. Itu adalah Kaisar Singa Laut. Singa kecil. Tubuh kelinci kecil itu bergetar. Paman kelinci. Ketika Raja Singa Laut mendengar suara itu, dia langsung menatap kelinci kecil dengan ekspresi terkejut. Tepat saat dia hendak menerjang kelinci kecil itu, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit. Serangkaian kekuatan aturan bersiul dan melesat ke arah Kaisar Singa Laut. Inilah kekuatan hukum neraka. Di sini, tidak peduli seberapa kuat kultifasimu, kamu hanya bisa menekannya hingga ke lingkaran besar alam sembilan surga. Jika tidak, kamu akan terbunuh oleh aturan. Kecuali seseorang memahami kedalaman tertinggi dari suatu hukum tertinggi. Karena dia memahami kedalaman tertinggi dari hukum yang terkuat, dia dapat mengganggu kekuatan aturan. Namun, Kaisar Singa Laut tidak melakukannya. Ia langsung terkejut. Namun, pada saat ini, kekuatan misterius muncul dari terowongan ruang waktu dan menyelimuti Kaisar Singa Laut. Kekuatan hukum segera menghilang. Itu adalah lencana di tangan Longchen. Dengan munculnya Kaisar Singa Laut, yang lainnya berjalan keluar dari lorong satu demi satu. Luwer. Chen Panjang. Tetua King. Saoyun. Entah itu Kaisar Bulu, Raja Naga, Master Kilin, atau Fenghou, mereka semua sangat gembira saat ini. Akhirnya, Qin Feiyang muncul. Qin Feiyang. Kaisar Bulu dan si kelinci kecil pastinya lebih bahagia. Namun, jejak niat membunuh muncul di mata Raja Naga dan dua orang lainnya. Bing Ruoning dan yang lainnya telah memberitahu mereka tentang apa yang telah dilakukan Qin Feiyang di perbendaharaan ilahi Lonceng Langit. Oleh karena itu, mereka dipenuhi dengan kemarahan. Dia adalah Qin Feiyang. Binatang buas di bawah juga menatap Qin Feiyang dengan linglung. Mereka tentu tidak asing dengan Qin Feiyang. Saat itu, nama Qin Feiyang telah menyebar ke seluruh neraka. Sekalipun mereka belum pernah melihatnya secara langsung, mereka telah mendengar tentang perbuatan Qin Feiyang. Bukan hanya Raja Hantu, Da Sui, dan para komandan lainnya. Bahkan Raja Neraka dan para penjaga neraka menyebut Qin Feiyang sebagai saudara. Apa? Kau ingin menyentuh Qin Feiyang? Tiba-tiba, diiringi suara pembunuh, leluhur darah dan putri kerajaan ilahi keduanya berjalan keluar dari lorong itu. Sui Da. Kaka Ipar. Kaisar Bulu terkejut dan buru-buru menyambut mereka dengan penuh keheranan. Tatapan mata Raja Naga dan dua orang lainnya sedikit tenggelam. Seperti yang diharapkan, Qin Feiyang masih menyelamatkan putri kerajaan ilahi. Mereka telah mengetahui keberadaan leluhur darah saat mereka memasuki perbendaharaan ilahi lonceng langit. Selain itu, mereka juga telah mengetahui tentang tindakan leluhur darah di perbendaharaan ilahi lonceng langit dari Bing Ruoning dan yang lainnya. Tampaknya dia telah memahami makna utama dari hukum kematian. Adapun leluhur darah yang memahami makna hakiki hukum waktu, mereka tentu saja tidak tahu. Karena ini adalah sesuatu yang terjadi kemudian. Setelah bertahun-tahun, kalian semua menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, aku tidak lagi sama seperti sebelumnya. Berkat kalian semua, aku mungkin menjadi lebih kuat dari kalian semua sekarang. Karena itu, mulai sekarang, siapapun yang berani menyentuhkin Feiyang dan yang lainnya, aku akan membantai seluruh klan mereka. Leluhur darah sangatlah mendominasi. Begitu dia muncul, dia memperlihatkan kekuatan kepada Raja Naga dan dua orang lainnya. Benarkah begitu? Aku sangat menantikannya. Seberapa kuat dirimu sekarang? Sang Raja Naga mencibir, suaranya mengandung jejak niat membunuh. Tentu saja, mengapa Anda tidak mencobanya? Leluhur darah melangkah maju dan mengaktifkan hukum kematian, hukum pembantaian, dan hukum waktu secara bersamaan. Kekuatan ketiga hukum itu melonjak ke arah Raja Naga seperti gelombang yang ganas. Apa? Pupil mata Raja Naga mengecil. Meskipun leluhur darah belum mengaktifkan makna tertinggi, tidak sulit untuk membedakan kekuatan hukum. Itu telah mencapai tingkat makna tertinggi. Fenghou dan Master Kilin juga memiliki ekspresi serius. Si kelinci kecil dan Kaisar Bulu tampak bercanda di wajah mereka. Kaisar Bulu berkata, Sueda, tampaknya kamu telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke perbendaharaan ilahi lonceng langit ini. Tentu saja. Sang leluhur darah tersenyum bangga. Kelinci kecil itu melambaikan kakinya dan berkata, Baiklah, baiklah. Singkirkan kesombonganmu. Sekarang bukan saatnya untuk pertikaian internal. Itulah yang kau sebut kesombongan. Leluhur darah menatap tajam ke arah kelinci kecil itu. Kemudian, dia menatap rio Raja Naga dan mencibir sebelum menyingkirkan kekuatan hukum. Fenghou menghela napas lega. Ia menatap Putri Huofeng dan berkata dengan suara berat, Kalian berdua, kemarilah. Nada suaranya tampaknya mengandung jejak kemarahan. Putri Huofeng dan Daifuku tiba-tiba merasa gelisah. Mereka telah berulang kali membantu Kinfei yang di perbendaharaan ilahi lonceng langit. Belum lagi klan Naga dan klan Kilin, bahkan kakek Putri Huofeng, Huo Daong, pasti akan segera memberi tahu Fenghou. Kalau saja Fenghou tahu tentang ini, apakah dia akan membiarkan mereka pergi dengan mudah? Jangan khawatir, kami di sini. Kinfei yang melihat kekhawatiran mereka berdua dan mengirimkan suaranya. Kamu tidak mendengarnya. Fenghou berkata dengan marah. Keduanya menarik napas dalam-dalam dan bersiap berjalan menuju Fenghou. Kinfei yang menatap Fenghou dan berkata dengan acu-ta'acu, biarkan aku memberimu nasihat. Jangan sakiti mereka. Kalau tidak, kamu harus menanggung akibatnya. Hem. Fenghou mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei yang setelah pergi ke perbendaharaan ilahi lonceng langit, dia benar-benar berani memprovokasinya secara terbuka. Kaisar bulu dan kelinci kecil juga sangat terkejut. Si kecil ini bukan lagi si kecil yang dulu. Sang leluhur darah tersenyum diam-diam. Apa maksudmu? Kaisar bulu dan kelinci kecil merasa curiga. Itu berarti bahkan Fenghou mungkin bukan tandingannya. Tentu saja, selain Kinfei yang serigala bermata putih dan si gila kecil juga memperoleh kekayaan besar di perbendaharaan ilahi lonceng langit. Saat mereka keluar dari pengasingan, mereka akan memberi anda kejutan besar. Sang leluhur darah tersenyum diam-diam. Kaisar bulu dan kelinci kecil tercengang. Bahkan Fenghou mungkin bukan tandingan Kinfei yang. Bukankah ini agak terlalu dibesar-besarkan? Namun, leluhur darah bukanlah tipe orang yang suka bercanda. Dia tidak bisa tidak menantikannya. Menghadapi tatapan Fenghou, Kinfei yang sama sekali tidak takut. Dia berkata dengan acu-ta'acu, aku hanya memberimu nasihat yang baik. Jika kau ingin mendengarkan, maka dengarkanlah. Jika kau tidak ingin mendengarkan, maka lupakan saja. Pokoknya, jangan menyesalinya saat waktunya tiba. Kalau begitu, pertama-tama saya memucapkan terima kasih atas niat baik anda. Fenghou mendengus dingin. Melihat putri Huofeng dan Daifuku yang berjalan di depannya, dia jelas bisa merasakan aura kemarahan. Chen panjang. Dibandingkan dengan Fenghou, sikap Raja Naga terhadap Long Chen jauh lebih baik. Karena bahkan Raja Naga tidak berani menyinggung Long Chen. Aku telah membuat Raja Naga khawatir. Long Chen tersenyum sedikit. Senang kau kembali. Raja Naga tersenyum. Long Chen bertanya, di mana ibu dan saudara perempuanku? Mereka semua baik-baik saja. Raja Naga mengangguk. Mendengar ini, hati Long Chen yang menggantung di udara akhirnya merasa lega. Ki Saoyun dan si jenggot putih juga berjalan ke sisi penguasa Kilin dan bertanya tentang kesejahteraannya dengan prihatin. Saudara Kin, jadi kamu sudah kembali? Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu di neraka Raja Neter seumur hidupku. Apa kabarmu selama ini? Omong-omong. Mengapa aku tidak melihat si gila dan Raja Serigala? Pada saat ini, di pegunungan di bawah, segerombolan binatang buas menyerbu. Mata mereka yang berwarna merah darah penuh dengan kebaikan. Melihat pemandangan ini, Putri Huofeng dan yang lainnya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan di mata mereka. Binatang-binatang buas ini, pada pandangan pertama, memang ganas sifatnya, tetapi mereka tidak menyangka akan mempunyai hubungan baik seperti itu dengan Kin Feiyang, si gila, dan Serigala bermata putih. Mereka seperti teman lama yang tidak bertemu selama bertahun-tahun. Kin Feiyang memandangi binatang buas itu. Sejujurnya, dia tidak punya kesan apapun tentang binatang buas ini. Dia bahkan belum pernah melihat mereka sebelumnya, tetapi pihak lain selalu mengingatnya. Kami semua baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Bagaimana denganmu? Tahun-tahun ini, apakah terjadi sesuatu yang besar di neraka Raja Neter? Kin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Kami tidak akan membicarakannya. Sejak Dewa Apipiton menjaga neraka Raja Neter, keadaan di sana menjadi jauh lebih damai daripada sebelumnya. Tetapi, ketika sekelompok binatang buas itu mengatakan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Raja Naga dan yang lainnya. Pada saat yang sama, mereka tampak sedikit marah dan jijik. Jangan khawatir. Selama aku di sini, tak seorang pun dapat menyakitimu. Kin Feiyang tersenyum sedikit. Mereka masih sombong seperti sebelumnya. Raja Naga dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk mendengus dingin dalam hati mereka. Dan saudara Kin adalah orang yang saleh. Namun, mereka telah melukai Lord Fire Piton. Kata seekor binatang buas dengan marah. Apa? Ular piton api yang terluka. Kin Feiyang segera mengangkat alisnya. Dalam. Ini terjadi ketika mereka baru saja tiba di neraka Raja Neter. Pada waktu itu, Dewa Api Piton menanyai mereka, menanyakan dari mana mereka berasal dan mengapa mereka datang ke neraka Raja Neter. Namun, mereka mengandalkan kekuatan mereka dan berbicara kasar kepada Dewa Api Piton. Lord Fire Piton marah dan ingin menggunakan kekuatan aturan untuk menekan mereka. Tetapi pada akhirnya, mereka malah mengganggu kekuatan aturan dan melukai Lord Fire Piton. Sekelompok binatang buas meraung marah. 3.853 Ketika Kin Feiyang mendengar itu, dia langsung menatap Raja Naga dan dua orang lainnya. Matanya dipenuhi dengan dingin yang kuat. Raja Naga dan dua orang lainnya mengangkat alis mereka. Meskipun ular piton api adalah penjaga tempat ini, di mata mereka, ular itu hanyalah seekor semut. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa ular piton api itu ada hubungannya dengan Kin Feiyang. Dan melihat situasi saat ini, hubungan mereka tidak biasa. Binatang-binatang ini sungguh pantas mati. Mereka biasanya patuh di depan mereka, tetapi ketika mereka melihat Kin Feiyang kembali, mereka mulai mengeluh. Melihat situasinya tidak baik, Kaisar Bulu memandang Kin Feiyang dan berkata, masalah ini memang salah mereka, tapi aku sudah menegur mereka, dan ular piton api itu tidak terluka parah. Kin Feiyang menatap Kaisar Bulu dan bertanya, jadi, masalah ini benar. Kaisar Bulu sedikit terkejut, seolah-olah dia terkejut bahwa Kin Feiyang tiba-tiba menyelap pembicaraannya. Kemudian, ketika dia melihat wajah Kin Feiyang yang muram, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Tampaknya masalah ini tidak dapat diselesaikan secara damai. Ya, dia tidak menjelaskan lebih lanjut, juga tidak mencoba membujuknya. Dia mengangguk. Awalnya, karena mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, dia tidak ingin mempermasalahkan masalah ini, karena akan memengaruhi persatuan berbagai ras. Tetapi melihat ekspresi Kin Feiyang saat ini, seolah-olah dia telah menyentuh skala kebalikannya. Dan sebagai kerabat dekat, terlepas benar atau salah, dia harus berdiri di pihak Kin Feiyang. Terlebih lagi, masalah ini adalah kesalahan Raja Naga dan dua orang lainnya. Jadi, jika dia terus membujuk dan menghalangi, dia takut Kin Feiyang akan merasa tidak puas. Dia bahkan mungkin punya masalah dengannya. Tidak ada gunanya menghancurkan hubungan kekeluargaan ini demi Raja Naga dan dua orang lainnya. Kemudian, dia menatap Kin Feiyang. Melihat Kaisar bulu menganggup, dia menatap Raja Naga dan dua orang lainnya lagi dan bertanya, saya ingin bertanya, apakah kalian di sini untuk bertamasya? Rasa jijik di hatinya terhadap mereka bertiga pun semakin kuat. Raja Naga dan dua orang lainnya menggelengkan kepala. Apa yang akan dikatakan Kin Feiyang? Kin Feiyang bertanya lagi, kalau begitu, apakah kamu kesini atas nama Naga Es dan binatang kecil untuk melakukan pemeriksaan rutin? Ketiganya menggelengkan kepala lagi. Apa yang sedang kamu coba katakan? Raja Naga mengangkat alisnya, nadanya sangat tidak sabar. Kamu mulai tidak sabar. Kin Feiyang sangat marah hingga tertawa. Ia melirik mereka bertiga dan berkata, yang ingin kukatakan adalah, kalian datang ke wilayah orang lain untuk berlindung. Apa hak kalian untuk pamer dan menyalahgunakan kekuasaan kalian di depan mereka? Ketiganya mengerutkan kening. Apa itu? Tidak yakin. Sejujurnya, aku sangat mengagumi kulitmu yang tebal. Ular api membawamu masuk agar kau bisa tinggal di neraka Raja Infernal. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana kamu membayarnya kembali? Dia tidak menunjukkan rasa terima kasih sedikitpun, dia bahkan berbicara kasar dan menyerangnya. Apakah ini cara tiga raksasa besar alam awan langit berperilaku? Kin Feiyang sangat marah. Dia selalu bersyukur dan hormat terhadap ular piton api. Karena di masa lalu, ular piton api telah banyak membantunya. Dan setiap kali membantunya, ia mengambil risiko dihukum oleh naga es dan binatang kecil. Bahkan, dia masih ingat ketika dia membuka gerbang kelahiran kembali dan berada dalam kondisi hampir mati di Kekaisaran Kin Besar, ular piton api lah yang datang menyelamatkan hidupnya dengan ramuan itu. Meskipun ramuan ini dimenangkan dari naga es dengan mengorbankan iblis dalam dan nyawa sepupunya, tetapi jika ular piton api tidak mengirimkannya tepat waktu, dia tetap akan mati. Jadi, baik untuk keperluan umum maupun pribadi, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ular piton api. Untuk ini, Raja Naga dan dua orang lainnya terdiam. Walaupun ekspresi mereka tidak terlihat, mereka jelas bisa merasakan sedikit rasa jijik. Kin Fe Yang menarik napas dalam-dalam, menatap Raja Naga dan dua orang lainnya, lalu melanjutkan, Aku tahu ada banyak orang di sini yang ingin membujukku untuk melihat gambaran besarnya. Aku, Kin Fe Yang, bukanlah orang yang tidak masuk akal. Saya bisa melupakan masalah ini. Namun, Anda harus meminta maaf kepada ular piton api secara langsung dan mendapatkan pengampunannya. Tidak ada ruang untuk negosiasi dalam kata-katanya. Minta maaf padanya. Raja Naga tertawa marah dan tidak dapat menahan amarah di hatinya. Dia berteriak, Kenapa? Apa itu? Kualifikasi apa yang dimilikinya sehingga membuat kita meminta maaf. Jangan lupa bahwa karena kita bertarung dengan kerajaan ilahi di alam awan langit, mereka bisa menjalani kehidupan tanpa beban di sini. Itu benar. Dulu, ketika para ahli kerajaan ilahi bertempur menuju neraka hades, Raja Iblis Darahlah yang membawa klan Iblis Darah ke sini dan bertempur dalam pertempuran berdarah dengan para ahli kerajaan ilahi demi melindungi benua ini. Kalau tidak, apalagi neraka hades, bahkan kampung halamanmu, kekaisaran kin besar, dan bahkan alam kuno, aku khawatir tidak akan ada lagi. Jadi, orang-orang yang sesungguhnya hebat adalah kita, dan orang-orang yang seharusnya bersyukur adalah kita, kau mengerti. Fenghou dan Master Kirin juga sangat tidak puas. Dia benar-benar ingin mereka meminta maaf kepada seekor semut dari alam bawah. Apakah ini mungkin? Kehebatan Raja Iblis Darah, menurutku tak ada yang lain. Usaha dan kontribusi Anda tidak dapat dihapus. Tetapi, apakah tindakan Anda benar-benar layak disebut? Hebat. Jika bukan karena keegoisanmu, apakah kaisar manusia akan jatuh? Akankah kaisar bulu dan leluhur darah meninggalkan rumah mereka? Apakah putri kerajaan ilahi telah disegel selama bertahun-tahun? Saya yakin bahwa putri kerajaan ilahi juga berperan dalam mengusir kerajaan ilahi. Dia adalah putri kerajaan ilahi, putri raja kerajaan ilahi. Bagi dunia kita, dia adalah orang luar. Namun, sebagai orang luar seperti itu, demi alam awan langit dan masyarakat dunia, dia tidak ragu untuk berselisih dengan keluarganya dan melawan masyarakatnya sendiri. Bukankah dia hebat? Bukankah seharusnya kau berterima kasih padanya? Tetapi pada akhirnya, kau menyegelnya tanpa ampun. Jika bukan karena kakak yang mengurus tanah para dewa terkubur selama bertahun-tahun, aku khawatir bukan hanya dia, tetapi juga binatang suci yang dihormati seperti naga biru akan mati di tanganmu. Dan klan Chin milikku, kalau bukan karena kalian bertiga, apakah kita akan terdampar di negeri asing? Jadi, orang-orang yang benar-benar hebat adalah Raja Iblis Darah, Kaisar Manusia, Kaisar Bulu, Leluhur Darah, Putri Kerajaan Ilahi, Naga Biru, dan Kaisar Singalaut. Bukan kamu. Qin Fei yang mengepalkan tangannya, dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Jangan mencoba menantang batas akhirnya. Mendengar kata-kata ini, Kaisar Bulu, Leluhur Darah, dan yang lainnya saling memandang. Kebencian dan kemarahan yang telah ditekan di hati mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bangkit. Mereka tidak ingin memikirkan kejadian masa lalu ini. Karena setiap kali mereka memikirkannya, mereka menjadi lebih marah daripada Qin Fei yang. Bahkan hari ini, setelah bertahun-tahun, ketika mereka menghadapi Raja Naga dan yang lainnya lagi, mereka tidak berinisiatif untuk menyebutkannya. Mereka diam-diam menanggungnya. Tapi sekarang, bukan saja Raja Naga dan yang lainnya tidak merenungkan diri mereka sendiri, tetapi mereka juga mengaku hebat. Dari mana mereka mendapatkan keberanian? Melihat Raja Naga dan yang lainnya lagi. Mereka tampaknya telah dipukul di bagian yang sakit, membuat mereka sangat malu. Mereka menundukkan kepala dalam diam. Setelah waktu yang lama, Raja Naga berkata, apapun yang kau katakan, kami memiliki hati nurani yang bersih. Jika Anda tidak memiliki motif egois, Anda dapat mengatakan bahwa Anda memiliki hati nurani yang bersih. Tetapi sekarang, sentuhlah hati nurani kalian dan tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah kalian benar-benar layak mendapatkan kata-kata hati nurani yang bersih. Qin Fei Yang mencibir. Aku tidak mau repot-repot bicara omong kosong denganmu. Feng Hou mendengus dingin, menatap Putri Huo Feng, dan berkata, Wu, R, tekan kultifasimu ke alam sembilan surga. Ayo pergi. Putri Huo Feng tampak sedikit ragu-ragu. Namun akhirnya, dia mengangguk. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan nada bercanda, Tuan Feng Hou, apakah Anda terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan saya, atau apakah Anda merasa bersalah dan tidak berani menghadapi kami lagi? Jangan pergi terlalu jauh. Feng Hou segera menatap Qin Fei Yang, niat membunuh terpancar di matanya. Kalianlah yang bertindak terlalu jauh. Jika kamu tidak meminta maaf kepada ular piton api hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Qin Fei Yang menatap mereka bertiga, matanya setajam pisau. Seperti yang diharapkan dari seorang sarjana yang telah pergi selama tiga hari, aku harus memandangmu dengan mata baru. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan untuk menghentikan kami. Feng Hou mencibir, berbalik, dan pergi bersama Putri Huo Feng. Raja Naga dan Master Kilin tidak tinggal lama, berbalik dan pergi bersama Long Chen, Ki Saoyun, dan yang lainnya. Namun Kilin api, Tan Wu, dan Cerberus tidak bergerak. Menatap punggung Master Kilin, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jelas sekali. Sikap Master Kilin membuat mereka sedikit tidak nyaman. Sepertinya mereka benar-benar ingin menantang batas akhir saya. Melihat punggung ketiga orang itu, secercah senyum perlahan muncul di wajah Qin Fei Yang. Namun, munculnya senyum ini tidak hanya tidak meredakan suasana, tetapi malah menjadi lebih serius. Suara mendesing. Momen berikutnya. Tiga sosok muncul. Itu Li Zhongsheng, Kiao Sui, dan Racun Lama. Hem. Ketika Kaisar Bulu dan Kelinci kecil melihat ketiganya, pupil mata mereka mengecil. Mereka belum pernah melihat ketiganya sebelumnya. Mungkinkah mereka, mayat hidup dari perbendaharaan ilahi lonceng langit? Tetapi mereka tampaknya juga tidak merasakan aura mayat hidup dari mereka. Tetapi satu hal yang pasti, mereka bertiga sangat kuat. Qin Fei Yang menatap ketiga orang itu dan berkata sambil tersenyum, kalian seharusnya sudah familiar dengan dunia kura-kura hitam sekarang, kan? Iya. Ketiganya mengangguk. Mereka hanya dapat menggunakan satu kata untuk menggambarkan dunia kura-kura hitam, mutlak. Qin Fei Yang memandang kelompok Raja Naga dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu bantu aku menghentikan mereka. Kelompok Li Zhongsheng mengangkat kepala mereka dan melihat Putri Huofeng, Longchen, Ki Saoyun, dan Si Janggut Putih. Mereka semua patuh mengikuti di samping ketiganya. Li Zhongsheng terkekeh dan berkata, mereka tampaknya sangat kuat. Mengapa Anda tidak mencobanya? Qin Fei Yang tersenyum. Ha ha. Li Zhongsheng tertawa terbahak-bahak saat dia menyapu Kiao Sue dan racun lama. Dia mengaktifkan momentary time dan langsung muncul di depan kelompok Raja Naga. Hem. Ketiganya mengangkat alis mereka. Putri Huofeng, Ki Saoyun, dan Si Janggut Putih tidak bisa menahan perasaan gugup. Adapun Longchen. Dia melihat kelompok Li Zhongsheng sebelum melihat kelompok Raja Naga. Ekspresinya agak tenang. Karena baginya, terlepas dari apakah itu Raja Naga atau Qin Fei Yang, dia tidak memiliki banyak perasaan terhadap mereka. Racun tua itu menatap ketiga orang itu dan berkata sambil tersenyum, saya pendatang baru di sini. Tolong beri saya beberapa petunjuk. Baru di sini. Kaisar Bulu dan si Kelinci Kecil saling bertukar pandang. Apakah mereka benar-benar mayat hidup dari perbendaharaan ilahi lonceng langit? Kelinci Kecil itu menatap leluhur darah dan bertanya dengan ragu, Iblis tua, apa yang terjadi? Meskipun kita baru berada di Sky Bell Divine Treasury selama lebih dari 100 tahun, tempat ini jauh lebih menarik daripada terakhir kali kita masuk. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Untuk saat ini, mari kita tonton acaranya. Sang leluhur darah terkekeh sembari memandang kelompok Raja Naga dengan senyum jenaka. Jika kau masih mengira Qin Fei Yang adalah anak yang sama dari dulu, kau akan sangat menderita. 3854 Apa maksudmu? Raja Naga dan dua orang lainnya menoleh ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Ketiga temanku baru saja tiba di alam awan langit dan ingin bertukar petunjuk denganmu. Tidak bisakah kau memberi mereka wajah kecil ini? Baru saja tiba di alam awan langit. Mereka bertiga mengerutkan kening. Mereka juga menyadari bahwa identitas Li Zhongsheng dan dua lainnya tampaknya tidak sederhana. Hanya mereka. Raja Naga mencibir. Memandang rendah kami. Mendengar ini, alis si racun tua tiba-tiba berkerut dengan sedikit ekspresi muram. Ledakan. Gas beracun yang tertahan dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Gelombang gas beracun yang mengerikan menyerbu ke arah mereka bertiga bagaikan air pasang. Mundur. Ekspresi Daifuku berubah. Dia buru-buru menarik Putri Huofeng dan mundur seperti kilat. Dia telah mengikuti Kinfei Yang dan yang lainnya di harta karun ilahi Loncheng Langit, jadi dia telah melihat kekuatan racun tua dengan matanya sendiri. Terutama racun dalam tubuh racun tua, yang cukup untuk mengancam senjata ilahi penguasa sempurna. Namun, meskipun Putri Huofeng, Longchen, Ki Saoyun, dan lelaki tua berjanggut putih itu belum melihat dengan mata kepala mereka sendiri perbuatan si racun tua, mereka telah menyadari betapa mengerikannya si racun tua ketika mereka melihat gas racun menyembur keluar dari tubuhnya. Jadi, Longchen dan Ki Saoyun tidak ragu-ragu dan segera mundur jauh. Untungnya, mereka mundur tepat waktu. Begitu gas beracun itu muncul, tumbuh-tumbuhan di pegunungan di bawahnya langsung layu dan membusuk. Bahkan tubuh binatang pun membusuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat ini, Kinfei Yang buru-buru menatap racun tua dan mengingatkannya, jangan sakiti makhluk-makhluk di sini. Hah! Si racun tua terkejut. Sebelumnya, dia berada di alam kura-kura hitam, jadi dia tidak tahu bahwa binatang buas neraka adalah teman Kinfei Yang. Ketika dia sadar kembali, dia segera melambaikan tangannya dan gas beracun itu segera terkumpul. Dia berteriak, cepat mundur sedikit. Beranikah binatang buas di sekitar untuk menonton. Mereka tergesa-gesa melarikan diri ke segala arah. Li Zhongsheng juga menatap racun tua dengan waspada. Lebih baik kau tidak melepaskan gas beracun itu, agar tidak melukai kita secara tidak sengaja. Hah! Si racun tua tertawa datar. Gas beracun itu dengan cepat kembali ke tubuhnya. Kemudian, dia melangkah maju dan melancarkan serangan telapak tangan ke arah Raja Naga. Kau sedang mencari kematian. Niat membunuh terpancar di mata Raja Naga saat dia meninju dengan ganas. Tinju dan telapak tangan saling beradu. Gelombang energi yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar. Kaisar bulu dan si kelinci kecil saling memandang. Kekuatan hukum bergulir dan mengembun menjadi penghalang raksasa. Itu menyelimuti area seluas jutaan mil dan segera membentuk medan perang independen. Di dalam pesona, Raja Naga dan si racun tua masing-masing mundur selangkah. Kekuatan mereka sebenarnya seimbang. Hal ini membuat Raja Naga sangat terkejut, namun secerca penghinaan langsung muncul di wajahnya dan gelombang kekuatan hukum muncul. Namun, saat ia hendak menyerang lagi, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Ia mendapati lengannya membusuk dan mengeluarkan darah hitam pekat. Terlebih lagi, dia dapat dengan jelas merasakan adanya racun yang sangat kuat mengalir ketubuhnya melalui lengannya. Kemanapun racun ini lewat, daging dan darahnya segera membusuk. Si tua racun menatap Raja Naga dan tertawa, jika kau berpikir bahwa kursi ini tidak perlu lagi takut terhadap ancaman gas beracun hanya karena kursi ini telah menahan gas beracun, maka kau salah besar. Dia dapat dengan bebas menarik dan melepaskan gas beracun. Lebih-lebih lagi. Meskipun ia telah menahan gas beracun itu, pada saat ini, setiap inci kulitnya, setiap halai rambutnya, dan setiap tetes darahnya mengandung racun yang mematikan. Selama ada yang menyentuh tubuhnya, mereka akan terjerat oleh racunnya. Sangat beracun. Raja Naga bergumam. Seolah memikirkan sesuatu, dia berseru, mungkinkah kamu adalah Raja Iblis Seribu Racun? Raja Iblis Seribu Racun. Si racun tua sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya, aku tidak berani menandingi Raja Iblis Seribu Racun, tapi aku yakin cepat atau lambat, aku akan melampauinya. Jika kamu bukan Raja Iblis Seribu Racun, lalu mengapa kamu begitu sombong? Raja Naga tersenyum menghina. Gelombang kekuatan hukum muncul dan menyerbu racun di tubuhnya. Namun, racun itu hancur dalam sekejap. Ledakan. Momen berikutnya. Saat dia melambaikan tangannya, sebuah mata besar muncul di langit, memancarkan aura yang merusak. Hukum Kehancuran Yang Paling Dalam, Mata Surgawi Kehancuran. Hanya ada satu hasil bagi mereka yang menentangku, yaitu kematian. Raja Naga berkata dengan dingin. Mata Surgawi Kehancuran memuntahkan sinar cahaya kehancuran, menyerang racun tua dengan ganas. Mati. Siapa yang kamu pandang rendah? Racun tua mencibir. Diiringi munculnya kekuatan hitam, sebuah lubang hitam segera muncul di langit. Lubang hitam ini luar biasa besar, dalam, dan gelapnya. Di kedalaman lubang hitam, ada cahaya merah darah. Dari kejauhan, itu tampak seperti mulut berdarah seekor binatang raksasa. Gunung-gunung, sungai-sungai, bumi, dan kehampaan segera mulai runtuh dengan dahsyat, hancur dan bergegas menuju lubang hitam. Pemandangan itu seakan melahap dunia. Hukum melahap, yang paling dalam. Melihat pemandangan ini, tidak hanya Raja Naga, Fenghou, Master Kilin, bahkan Kaisar Bulu dan Kelinci kecil pun terkejut. Orang ini benar-benar telah memahami kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Tidak heran Kinfei Yang memintanya untuk mengambil tindakan. Tunggu sebentar. Karena racun tua telah menguasai hukum Defor yang paling dalam, maka pria dan wanita lainnya. Kaisar Bulu dan Kelinci kecil tak kuasa menahan diri untuk menatap Li Zhongsheng dan Kiao Sui, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Kamu sudah terkejut. Wajah racun tua penuh dengan penghinaan. Dengan lambayan tangannya, badai menyapu keluar dari lubang hitam, memancarkan aura yang tak tertandingi, dan meledak menuju sinar cahaya kehancuran. Ledakan. Dunia bergemuruh. Tempat ini langsung berubah menjadi kacau balau. Penghalang yang didirikan Kaisar Bulu dan Kelinci kecil bersama-sama bergetar hebat. Pada akhirnya, dua kekuatan terkuat hancur pada saat yang sama. Raja naga dan racun tua keduanya memuntahkan setegup darah. Akan tetapi, mata si racun tua malah lebih ganas lagi, bagaikan Raja Iblis. Itulah sifat aslinya. Jangan khawatir, luangkan waktumu. Setelah monster racun tua itu tertawa jahat, kekuatan hukum hitam lainnya keluar dari tubuhnya. Dunia langsung jatuh ke dalam kegelapan yang pekat. Akan tetapi, itu bukanlah hukum melahap, melainkan hukum kegelapan. Ledakan. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Matahari muncul di langit, tetapi matahari ini menampilkan warna hitam yang aneh, seperti pemandangan anjing surgawi yang melahap matahari. Apa? Yang paling dalam dari hukum kegelapan. Kaisar Bulu dan Pangeran Kecil terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini tidak hanya menguasai ilmu hukum Devor yang paling dalam, tetapi juga ilmu hukum kegelapan yang paling dalam. Dua hal mendalam yang utama. Ini sudah merupakan eksistensi puncak di alam awan langit. Raja Naga, Fenghou, dan penguasa Kilin juga memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Seorang ahli seperti itu akan mampu menguasai suatu wilayah kemanapun dia pergi. Namun, mengapa dia harus mengikuti Qin Fei Yang? Ledakan. Racun tua tersenyum sinis, dan hukum Devor yang paling dalam diaktifkan sekali lagi. Lubang hitam yang dalam itu seperti lubang cacing ruang waktu, memancarkan kekuatan penghancur, membuat orang bergidik. Bahkan Raja Naga pun harus berlutut di hadapanku. Si racun tua tertawa terbahak-bahak. Dua makhluk terkuat bergerak dengan suara gemuruh yang keras, menyerang Raja Naga di saat yang sama. Terlalu sombong. Buka matamu dan lihatlah apa kekuatan sejati itu. Raja Naga sangat marah. Berlutut. Di depannya, racun tua benar-benar berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Dia hanya mencari kematian. Pada saat yang sama ketika kekuatan mendalam tertinggi dari hukum kehancuran diaktifkan, sebuah kekuatan kematian meraung, dan pada saat berikutnya, delapan belas lapisan neraka muncul. Dua hukum mendalam yang paling utama dari dua hukum utama. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Benar saja, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sang leluhur darah berbisik. Seberapa kuat dia saat itu? Qin Fei Yang curiga. Leluhur darah berkata, saat itu, dia hanya memahami hukum kehancuran yang paling dalam. Qin Fei Yang menganggup tanda mengerti dan berkata dengan acu-ta'acu, sepertinya jika dibandingkan dengan Raja Dewa Kekacauan Primal dan Raja Iblis, mereka masih jauh lebih buruk. Tentu saja. Hampir tidak ada warisan yang sangat mendalam di alam awan langit, jadi wajar saja jika tidak dapat dibandingkan dengan harta karun ilahi lonceng langit. Kata leluhur darah. Qin Fei Yang menatap Raja Naga lagi. Jangan remehkan si racun tua hanya karena ia menguasai hukum paling dalam dari dua hukum utama. Kekuatan Old Poison jauh lebih dari itu. Hai. Tentu saja. Si racun tua menyeringai, dan tongkat jalan yang tampak biasa di tangannya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Tongkat itu kemudian meninggalkan tangannya, merobek kekacauan, dan langsung menyerang. Ledakan. Disertai dengan suara keras yang menggetarkan langit. Tongkat jalan, dua hukum utama dari hukum kegelapan dan hukum lahap, bertabrakan dengan dua hukum utama milik Raja Naga di waktu yang hampir bersamaan. Apa? Raja Naga menatap tongkat itu dengan ngeri. Itu sebenarnya adalah senjata berdaulat. Mengapa demikian? Seorang ahli yang memiliki senjata ilahi berdaulat dan dua ultimates benar-benar mengikuti Qin Fei Yang. Pesona macam apa yang dimiliki binatang kecil ini? Mengapa begitu banyak orang yang bersedia bekerja untuknya? Ledakan. Tepat saat Raja Naga teralihkan, tongkat jalan dan dua kekuatan terdalam menghancurkan kekuatan terdalam dari hukum kematian dan hukum kehancuran. Namun, ilmu pengetahuan mendalam terakhir dari hukum defor milik Old Poison juga dihancurkan. Tongkat jalan pun ikut hancur. Namun, ilmu hukum kegelapan yang paling dalam masih ada di sana, dan dengan kekuatan ilahi yang mengejutkan, ilmu itu langsung melesat ke arah Raja Naga. Gelombang kejut yang merusak meletus, menenggelamkan Raja Naga, dan darah seketika mewarnai langit menjadi merah. Raja Naga. Ekspresi Fenghou dan penguasa Kilin berubah, dan mereka segera bersiap untuk maju membantu. Namun pada saat yang sama, Li Zhongsheng dan Kiaosue maju selangkah dan menghalangi mereka berdua. Fenghou dan penguasa Kilin menatap Li Zhongsheng dan Kiaosue dengan ekspresi serius. Jika racun tua begitu kuat, maka mereka berdua jelas bukan orang biasa. Jangan sampai salah sasaran, kami adalah lawanmu. Ekspresi Kiaosue dingin, gaun putihnya bersih tanpa noda. Rambutnya yang seputih salju berkibar di belakangnya, dan dia tampak seperti seorang permaisuri, sangat mendominasi. Seperti yang diharapkan dari Dewiku. Melihat penampilan Kiaosue, wajah Li Zhongsheng dipenuhi kekaguman. Saya serius. Kiaosue melotot padanya. Bagus, bagus, bagus. Li Zhongsheng menganggup berulang kali dan menatap Fenghou dan penguasa Kilin. Dia menyeringai dan berkata, sungguh suatu kehormatan bisa bertarung dengan orang-orang terkuat di alam awan langit. Saat suaranya jatuh, hukum waktu dan hukum pembantaian muncul. Pada saat yang sama, tongkat ilahi sembilan api juga muncul, dan kekuatan ilahi sang penguasa menyelimuti segala arah. Apa? Ekspresi Fenghou berubah. Ledakan. Kiaosue juga membuka hukum kehancuran dan hukum es. Pedang ilahi salju es juga muncul. Ini. Ekspresi Tuan Kilin juga menjadi lesu. Ketiga orang ini sebenarnya menguasai dua kekuatan mendalam utama, dan mereka semua memiliki senjata soverein. 3855. Pada saat ini, Putri Huofeng, Longchen, Ki Saoyun, lelaki tua berjanggut putih, Asura bertopeng, dan Kaisar Singa Laut akhirnya mengetahui betapa kuatnya ketiganya. Meskipun mereka sudah melihat Li Zhongsheng dan dua orang lainnya di pintu keluar perbendaharaan ilahi lonceng surgawi dan tahu bahwa mereka yang dihargai oleh Kinfei Yang dan disimpan di sisinya jelas bukan orang biasa, mereka pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang situasi khusus mereka bertiga. Bagaimanapun, mereka tidak pernah berada di kota kerajaan Primal Chaos selama bertahun-tahun. Hanya Daifuku, Yunzi Yang, Azure Dragon, dan Kinfei Yang yang mengetahui kekuatan ketiganya. Jadi pada saat ini, melihat kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Li Zhongsheng dan dua orang lainnya, mereka cukup terkejut. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Selain senjata ilahi berdaulat, dalam hal kekuatan, kecuali Raja Naga dan Leluhur Darah, tak ada yang bisa menandinginya. Bahkan ilmuwan gila, Azura Bertopeng, dan Putri Huofeng, setelah menyatu dengan makna mendalam yang ditinggalkan oleh Naga Biru, Leluhur Darah, dan Daifuku, hanya setara dengan ketiganya. Tentu saja, Li Feng dan Yunzi yang tidak bisa diabaikan. Lagipula, Li Feng telah menguasai makna mendalam, hukum pembantaian dan hukum ruang waktu. Adapun Yunzi yang. Meskipun dia hanya menguasai hukum ruang waktu, jika dia benar-benar bertarung habis-habisan, dia masih bisa bertarung dengan Raja Naga dan yang lainnya. Luar biasa. Kaisar Bulu menarik napas dalam-dalam. Bahkan dia tidak bisa tidak mengagumi Qinfei yang karena mampu menaklukkan tiga makhluk kuat ini. Kemunculan Li Zhongsheng dan dua orang lainnya tidak diragukan lagi merupakan berita bagus bagi situasi alam awan langit saat ini. Karena dengan kekuatan ketiganya, mereka dapat bersaing dengan para ahli kerajaan ilahi. Karena Fenghou dan dua orang lainnya terdiam, suasana pun menjadi sunyi senyap lagi. Desir. Pada saat ini, bayangan binatang merah menyala muncul. Itu adalah ular piton api. Saudara Qin. Ular piton api itu sangat bersemangat. Saudara api. Qinfei yang juga terkejut. Dia segera berlari ke depan ular piton api itu. Ria dan binatang itu saling memandang. Mata mereka tak kuasa menahan air mata. Ular piton api bertanya, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Iya. Qinfei yang menganggup dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana denganmu? Ular piton api berkata, aku juga cukup hebat. Lihat kekuatanku, aku sudah menjadi jauh lebih kuat. Qinfei yang mengamati kultivasi ular piton api itu. Ia berada di alam abadi yang sempurna, hanya satu langkah lagi dari alam berdaulat setengah langkah. Dia tidak terkejut dengan perubahan dalam budidaya ular piton api. Hal ini dikarenakan pada tingkat kedua kuil tersebut terdapat time array. Lebih jauh lagi, candi ini juga memiliki peninggalan nomologis. Meski bukan warisan dari seorang ultimate profound, tapi itu sudah dianggap sebagai keberuntungan besar bagi fire piton. Namun, dari apa yang terlihat, kamu telah menjadi lebih kuat. Tampaknya bahkan dengan time array, aku tidak akan mampu mengejarmu. Ular piton api memandang Qinfei yang sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak perlu terburu-buru. Begitu aku selesai di sini, aku akan meminta patriark untuk menyiapkan formasi waktu yang berlangsung selama satu hari dan seribu tahun. Qinfei yang tersenyum. Bukan seribu tahun dalam sehari, tapi lima ribu tahun dalam sehari. Leluhur darah mengingatkannya. Ah! Qinfei yang menoleh untuk melihat leluhur darah. Aku sudah menguasai hukum waktu yang paling mendalam. Bagaimana mungkin masih ada seribu tahun dalam sehari. Leluhur darah memutar matanya. Itu benar. Qinfei yang mengangguk. Setelah menguasai hukum waktu yang paling mendalam, leluhur darah sudah dapat membentuk formasi waktu yang bertahan selama lima ribu tahun dalam sehari. Tunggu. Bukankah Li Zhongsheng juga memahami hukum waktu? Selain itu, dia juga telah memahami ultimate profound. Dia pasti bisa menemukannya. Qinfei yang menepuk kepalanya dengan marah. Dia benar-benar mengabaikan orang ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Ular piton api itu menatap Qinfei yang dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Qinfei yang melambaikan tangannya dan terkekeh. Saya akan meminta patriark untuk menyiapkan formasi waktu yang berlangsung selama lima ribu tahun dalam sehari. Saya jamin kultivasi Anda akan meningkat pesat. Benar-benar. Ular piton api itu terkejut. Apakah aku akan berbohong padamu? Qinfei yang tersenyum. Terima kasih, saudara. Ular piton api itu memamerkan tarinya. Baik Qinfei yang maupun ular piton api, mereka sungguh gembira bertemu teman lama. Tapi tiba-tiba, ular piton api itu sepertinya memikirkan sesuatu. Cahaya dingin muncul di matanya saat ia bertanya, saudara Qin, di mana orang itu? Orang itu. Qinfei yang sedikit terkejut. Melihat ekspresi ular piton api itu, dia tiba-tiba tersenyum dan mengangguk. Aku sudah membunuhnya. Benar-benar. Ular piton api bertanya. Dalam. Qinfei yang mengangguk, menunjuk ke arah putri Huofeng dan Longchen, dan berkata, jika kalian tidak percaya padaku, kalian bisa bertanya kepada mereka. Mereka semua melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Apa? Keduanya mencurigakan. Naga api. Kata Qinfei yang. Naga api. Longchen tertegun. Melihat ular piton api itu, dia menatap Qinfei yang dan bertanya, kamu ingin membunuh naga api karena itu? Tidak tepat. Naga api dan aku punya dendam sejak awal. Tentu saja. Membunuh naga api selalu menjadi keinginan saudara api. Qinfei yang menatap ular piton api itu dan tertawa, saudara api, balas dendammu telah terbalaskan. Mulai sekarang, kamu bisa tenang. Itu benar. Saya bisa tenang. Ular piton api itu mengangguk. Kebencian yang telah terpendam dalam hatinya selama bertahun-tahun akhirnya sirna. Qinfei yang menepuk-nepuk ekor ular piton api yang besar itu dan menghiburnya sambil tersenyum, saudara api, kita akan menyusul nanti. Sekarang, aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Setelah berkata demikian, dia kembali menatap Raja Naga dan kedua orang lainnya. Bantu aku mendapatkan keadilan. Ular piton api itu tertegun. Ia menatap Raja Naga dan dua orang lainnya, lalu menatap Li Zhongsheng dan dua orang lainnya, lalu menoleh ke arah Qinfei yang dan bertanya dengan bingung, apakah kamu membantuku melampiaskan amarahku? Ya. Jika mereka berani menindasmu, bukankah itu sama saja dengan menindasku? Qinfei yang mendengus dingin. Ular piton api itu tersentuh dan menggelengkan kepalanya, saudara Qin, melihat bahwa mereka dalam keadaan yang menyedihkan sekarang, mari kita lupakan saja. Faktanya, mereka tidak memukul terlalu keras saat itu. Lord Guardian, kau masih memohon pada mereka. Saat itu tubuhmu hampir hancur. Kawanan binatang di belakang langsung meraung ketika mendengar hal ini. Kalian sudah memberitahu, saudara Qin. Ular piton api memandang binatang buas itu. Ya. Kami tidak tahan lagi dengan perilaku tirani mereka di sini. Binatang-binatang buas itu menatap Raja Naga dan dua orang lainnya dengan jijik. Ular piton api tersenyum getir. Mengapa binatang buas itu suka bergosip? Ia menatap Qinfei yang dan berkata, lupakan saja. Kakak api, kau masih belum mengerti. Beberapa orang hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Saya akan menghibur mereka dengan baik. Qinfei yang melambaikan tangannya dan menatap Li Zhongsheng serta dua orang lainnya, lalu berkata, silakan. Aku akan bertanggung jawab jika kalian membunuh atau melumpuhkan mereka. Oke. Kiao Suei mengangguk. Li Zhongsheng dan si racun tua terkekeh. Ledakan. Tongkat jalan, pedang ilahi salju es, dan tongkat ilahi sembilan api terbangun. Pada saat yang sama. Ketiganya juga mengaktifkan makna utama mereka sendiri. Qinfei yang juga akhirnya melihat wajah sebenarnya dari makna hakiki hukum waktu. Kekuatan waktu melonjak di sekitar tubuh Li Zhongsheng dan aura yang ganas meletus. Diiringi dengan suara dentang yang keras, pedang sepanjang tiga kaki muncul. Pedang ini sebenarnya tembus pandang dan tidak memiliki cahaya suci yang cemerlang. Kelihatannya sangat sederhana, dan jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, mereka akan mengabaikan keberadaannya. Tetapi, saat Li Zhongsheng menggenggam pedang dewa, ketajaman yang mengerikan tiba-tiba meletus, seakan-akan dapat memusnahkan bintang-bintang dan menembus ruang dan waktu. Tentu saja. Hukum waktu tidak sepenuhnya bersifat tambahan. Ia juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Fenghou berkata dengan marah, Qinfei yang, apakah kamu benar-benar akan memaksa kami? Qinfei yang berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak memaksamu. Selama kamu meminta maaf, aku akan segera menghentikan mereka. Mustahil. Fenghou menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, juga, jangan biarkan antek-antekmu pamer. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan lawan kami sendiri. Aku melawanmu secara pribadi. Qinfei yang sedikit terkejut. Wajah Daifuku juga berubah drastis. Biarkan Qinfei yang bertarung secara pribadi. Apa yang coba dilakukan Fenghou? Apakah dia mencari kematian? Seseorang harus tahu. Qinfei yang tidak hanya menyatukan makna hakiki hukum karma, tetapi dia juga memahami makna hakiki hukum hidup dan mati. Dia telah melihat makna hakiki hukum hidup dan mati dengan matanya sendiri. Itu adalah eksistensi yang dapat menyaingi makna hakiki hukum terkuat. Belum lagi puluhan senjata ilahi berdaulat, hanya dua hukum ini, ditambah 3.000 inkarnasi Qinfei yang, sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Dia benar-benar ingin dia bertarung secara pribadi. Meskipun Daifuku selalu menghormati Fenghou, dia tidak bisa tidak memarahinya karena kebodohannya. Daifuku, ada apa denganmu? Putri Huofeng menyadari keanehan Daifuku dan tak dapat menahan diri untuk tidak menatap Daifuku dengan curiga. Daifuku diam-diam menghela nafas, yang mulia, sebaiknya Anda memperingatkan Fenghou agar tidak memaksa Qinfei yang untuk bertarung secara pribadi. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Bisa dikatakan demikian. Qinfei yang saat ini, bahkan tanpa bantuan senjata ilahi berdaulat, sudah merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di alam awan langit. Aku juga ingin mengatakannya, tetapi apakah menurutmu Fenghou akan mendengarkanku? Putri Huofeng menggelengkan kepalanya. Mendesah. Daifuku mendesah. Haha. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras. Semua orang memandang Li Feng. Li Feng menatap Fenghou dan dua orang lainnya dan berkata dengan nada meremehkan, apakah kalian memenuhi syarat untuk membuat Qin Dagei bertarung secara pribadi? Lancang. Ketiganya tidak dapat menahan amarah mereka. Sekarang, bahkan junior yang rendahan seperti itu berani memprovokasi mereka secara terbuka. Bukannya aku meremehkanmu, tapi kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk membuat Qin Dagei bertarung sendiri. Aku bisa membunuh kalian semua. Li Feng tersenyum sinis. Mencari kematian. Mereka bertiga tidak tahan lagi dan langsung menyerang Li Feng. Apakah kamu pikir kami tidak ada? Kiao Sui mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan dua ultimates langsung menyerang mereka bertiga. Jika kau ingin bertarung dengan bos Qin, kalahkan kami terlebih dahulu. Li Zhongsheng dan racun tua juga tersenyum meremehkan. Empat jurus pamungkas, dengan kekuatan mengerikan, melesat ke arah mereka bertiga. Pada saat yang sama. Ada pula tiga senjata ilahi berdaulat, tongkat penyangga, tongkat ilahi sembilan api, dan pedang ilahi salju es. Enyah. Raja Naga dan dua lainnya meraung. Kekuatan hukum melonjak, dan satu demi satu ultimates muncul entah dari mana. Fenghou dan penguasa Kilin juga menguasai dua ultimates dari hukum terkuat. Fenghou menguasai hukum ruang waktu dan hukum kehancuran. Penguasa Kilin menguasai hukum kematian dan hukum waktu. Enam jurus pamungkas itu memancarkan aura penghancur. Penghalang yang dipasang kaisar bulu dan si kelinci kecil tidak dapat menahannya. Melihat penghalang itu akan hancur, aura dewa tiba-tiba muncul dari tubuh Longchen. Itu adalah Pedang Dewa Surgawi. Pedang Dewa Surgawi merupakan senjata ilahi dominator tingkat menengah, jadi wajar saja jika pedang itu dapat dengan mudah mengakhiri pertempuran di sini. Meskipun Pedang Dewa Surgawi tidak muncul dan masih tersembunyi di tubuh Longchen, aura ilahi yang mengerikan ini masih mengejutkan kaisar bulu dan kelinci kecil. Mereka menatap Longchen, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. 3.856 Pada saat yang sama, Fenghou, Raja Naga, dan Tuan Kilin juga terkejut. Di masa lalu, Longchen tidak pernah mengeluarkan Pedang Dewa Surgawi karena dia adalah orang yang relatif rendah hati. Bahkan Raja Naga tidak tahu tentang keberadaan Pedang Dewa Surgawi. Aura ini jelas lebih kuat dari senjata ilahi berdaulat biasa. Ada senjata suci seperti itu di dunia. Namun, memikirkan identitas Longchen, semua orang merasa lega. Dengan ayah yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu truf yang kuat. Pada saat ini, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Senjata ilahi berdaulat dan kemampuan mendalam tertinggi milik Trio Li Zhongsheng telah membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Itu bukanlah suatu lebihan. Sekalipun Trio Raja Naga tidak mengerahkan segenap kemampuan, mereka tetap akan kalah. Ledakan. Cahaya dingin muncul di mata ketiganya. Sebagai penguasa tiga tanah terlarang, bagaimana mungkin mereka membiarkan orang lain menyinggung martabat mereka. Enam makhluk terdalam menyerang dengan ganas. Disertai suara keras, aura kekerasan tiba-tiba muncul dalam persona itu, begelombang bagai sungai dan lautan. Enam makhluk terdalam yang terdalam sangatlah kuat. Di alam awan langit dan neraka, mereka bisa disebut tak terkalahkan. Namun, metode Trio Li Zhongsheng juga tidak lemah. Tiga senjata ilahi berdaulat dan tiga senjata terdalam yang paling utama hampir setara dengan Trio Raja Naga. Hal ini dikarenakan masing-masing dari tiga senjata berdaulat dapat melawan niat tertinggi. Lebih-lebih lagi. Selain tiga senjata ilahi berdaulat dan tiga hukum mendalam utama, mereka juga mengaktifkan tiga hukum mendalam utama dari hukum biasa. Oleh karena itu, kekuatan keseluruhan Trio Li Zhongsheng berada di atas Trio Raja Naga. Ledakan. Dengan tabrakan mendadak itu, hukum-hukum utama dari berbagai hukum utama hancur berkeping-keping, dan tiga senjata ilahi berdaulat juga terpental. Namun, Trio Li Zhongsheng yang menguasai hukum biasa masih ada di sana. Mereka menerobos zona kekacauan dan menyerang Trio Raja Naga dengan ganas. Tidak ada gerakan lagi. Li Feng menatap Trio Raja Naga dan mencibir. Jangan meremehkan mereka. Ini bukan kekuatan penuh mereka. Kaisar bulu menggelengkan kepalanya. Apa? Ini bukan kekuatan penuh mereka. Li Feng terkejut. Ya. Raja Naga dan dua orang lainnya tidak hanya memahami dua kedalaman tertinggi dari hukum alam tertinggi, mereka juga memahami kedalaman tertinggi dari hukum alam biasa. Kaisar bulu mengangguk. Bukankah itu berarti mereka semua telah memahami tiga kedalaman tertinggi? Li Feng tercengang. Inikah kekuatan Trio Raja Naga? Benar-benar hebat. Seperti yang diharapkan. Tepat saat kedalaman akhir biasa Li Zhongsheng dan dua orang lainnya hendak mencapai kelompok Raja Naga, aura yang mengejutkan tiba-tiba meletus dari kelompok Raja Naga. Mengikuti dengan saksama. Dua hukum api keluar dari Fenghou dan tubuh utama Kilin. Hukum cahaya juga keluar dari tubuh Raja Naga. Kekuatan ketiga hukum ini dengan cepat berkembang menjadi makna mendalam tertinggi. Makna mendalam utama dari hukum api adalah lautan api tak berujung yang menenggelamkan langit. Pesona itu tampaknya telah berubah menjadi tungku raksasa, dengan gelombang panas mengepul keluar. Di tengah lautan api itu berdiri dua raksasa api yang tingginya puluhan ribu kaki. Mereka seperti dua dewa spiritual raksasa, memancarkan kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Kedalaman tertinggi dari hukum cahaya adalah bulan purnama yang besar. Tampaknya ada kerajaan di dalamnya, dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke sana kemari dan malaikat yang tak terhitung jumlahnya menari-nari. Itu dipenuhi dengan aura suci. Roh ilahi inferno, kerajaan cahaya. Sang leluhur darah berbisik. Dia tidak menyangkat Rio Raja Naga begitu kuat. Awalnya, setelah memahami kedalaman hukum pembantaian, hukum kematian, dan hukum waktu, dia merasa bahwa mengalahkan ketiganya adalah mungkin. Tetapi sekarang, tampaknya itu belum cukup. Pada saat yang sama, Li Zhongsheng dan dua orang lainnya juga sangat terkejut. Tiga penguasa daerah terlarang alam awan langit memang luar biasa. Kalau bukan karena tongkat, pedang dewa embun beku, dan tongkat dewa sembilan api, mereka tentu tidak akan sebanding dengan ketiganya. Ledakan Disertai ledakan keras, enam kedalaman utama hukum biasa bertabrakan dengan suara dentuman keras, dan ini menjadi pemandangan lain dari kehancuran bersama. Baik Li Zhongsheng dan dua orang lainnya, maupun Trio Raja Naga, mereka semua memuntahkan seteguk darah. Beranikah kau berteriak dengan kekuatan sekecil ini? Jangan lupa, kita belum menggunakan senjata berdaulat. Tetapi untuk berurusan dengan Anda, kami tidak perlu menggunakannya. Trio Raja Naga itu penuh dengan kesombongan. Diringi dengan raungan naga, burung phoenix, dan kilin, burung phoenix api sepanjang seribu zang, kilin sepanjang seratus zang, dan naga dewa sepanjang sepuluh ribu zang langsung muncul. Inilah wujud sebenarnya dari Trio Raja Naga. Phoenix api, kilin api, dan naga suci. Ketiga penguasa daerah terlarang itu telah kembali ke wujud asli mereka. Jelas bahwa mereka sudah berniat membunuh Li Zhongsheng dan dua orang lainnya. Demikian pula. Hal ini juga merupakan bentuk pengakuan mereka terhadap Li Zhongsheng dan dua orang lainnya. Sebab bagi raksasa seperti mereka, dalam keadaan normal, mustahil bagi mereka untuk menampakkan wujud aslinya. Kecuali mereka sudah marah, kecuali kekuatan lawan setara dengan mereka. Kekuatan naga memenuhi langit. Poenix might shock the world. Kilins might shock the world. Super aururat. The three lord of the forbidden zones roaret. Six ultimate ultimate laos, three ultimate laos, apearet again, and a destructive aura flooded all directions. Afraid of you. Kill. Li Zhongsheng and the author to wear a not to be outdone. After all, Tei were all super strong and had the help of the sovereign weapons. How call Tei be afraid? More of air. Tei had gone through countless life and they had recessed in the sky-bell divine treasure to reach this step today. How call Tei be afraid? Just becaus the dragon king trio had returned to tear through forms. Boom. Boasides collided again, and Boasides went all out without holding back. If it weren't for the heavenly gods worth sealing the aura, half of the sky-bell divine treasure would have been affected. This was the destructive power of super strong experts. Any one of them could destroy a continent. Oof. Li Zhongsheng and the author two flew out, blood goosing out, and bloody wounds appeared on tear bodies. It was a shocking sight. The walking stick, the ice snow divine sword, and the nine flames divine stuff also had cracks on tear bodies. Looking at the dragon king again. Although he was dripping blood all over, his situation seemed to be much better than Li Zhongsheng and the author too. Becaus at this moment, Tere was a divine domain around them. This was the super forbidden technique of the three rachets, the divine dragon domain, the divine phoenix domain, and the killing divine domain. Not only did Tere have powerful destructive power, Tere also had astonishing defensive power. Go to hell. The three of them smilet coldly. The killing mofess of the three super forbidden technique appear at. A huge fire killing, a terrifying divine dragon, an an ice phoenix and a fire phoenix soared into the sky at the same time, carrying an astonishing destructive aura as Tere just toward Li Zhongsheng and the author too. You want to kill them. You still have to get my permission. The blood on chest snorted coldly. However, Li Feng was a step ahead and low get, Master, how can it trouble you to personally take action for such a small matter? Is not this a waste of talent? Uh. The blood on chest was to net and cold and help a boot love and scold. Little bastard, stealing the limelight. But it didn't matter. Li Feng was his disciple. His disciple was in the limelight, and his face was also shining. And, the dragon king and the author to look at Li Feng and raised a tear bros. Li Feng directly stepped into the enchantment and stood in front of Li Zhongsheng and the author too. Looking at the dragon king, the killing intent in his eyes was in disguise, and his sight, you dragons, are really a disgusting race. Saat suaranya jatuh, makna utama hukum ruang waktu muncul, menghancurkan tiga teknik terlarang dan langsung menenggelamkan Raja Naga dan dua lainnya. Apa? Kaisar bulu dan kelinci kecil berseru. Long Chen, Kaisar Singalaut, dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak mengenal Li Feng. Lebih-lebih lagi. Belum lama ini, ketika Li Feng dan Yun Zi yang bertarung melawan lelaki tua berambut merah di tanah para dewa yang terkubur, mereka juga berada di pulau awan langit dan tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu jelas tentang kekuatan Li Feng. Dan di mata mereka, Li Feng hanyalah seorang junior, bahkan lebih muda dari Kinfei Yang dan yang lainnya, jadi mereka secara alami berpikir bahwa Li Feng tidak akan terlalu kuat. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan mempunyai metode seperti itu sekarang. Kaisar bulu menatap leluhur darah dan menggelengkan kepalanya, sepertinya kalian memang telah memperoleh keberuntungan yang menantang surga dalam harta karun ilahi lonceng langit kali ini. Jika Kinfei Yang dan orang gila menjadi begitu kuat, dia tidak akan terkejut. Tetapi Li Feng benar-benar menjadi begitu kuat, sungguh tidak dapat dipercaya. Sang leluhur darah tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun, wajahnya penuh kebanggaan. Melihat medan perang lagi, Raja Naga dan dua orang lainnya terkejut dengan makna hakiki hukum ruang waktu. Domain Naga Ilahi, Domain Phoenix Ilahi, dan Domain Ilahi Kilin semuanya hancur. Aura mengerikan itu langsung menenggelamkan mereka. Tubuh besar itu langsung hancur berkeping-keping, dan darah mewarnai sekelilingnya menjadi merah. Ledakan. Namun, bagaimanapun, mereka adalah penguasa tiga daerah terlarang dan memiliki sarana dan kesadaran tempur yang luar biasa. Segera. Mereka bereaksi, dan kekuatan berbagai hukum melonjak keluar, menghancurkan hukum ruang waktu. Kemudian, mereka menatap Li Feng di seberang mereka, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Karakter yang sangat kecil itu benar-benar telah memahami kedalaman hukum tertinggi. Apakah ini mimpi? Terkejut. Hmm. Biarkan aku katakan padamu, ini bukan lagi duniamu. Li Feng mendengus dari hidungnya, dan hukum ruang waktu muncul kembali. Pada saat yang sama, hukum pembantaian meraung. Di dalam pesona, gelombang darah langsung melonjak, berubah menjadi lautan niat membunuh. Dentang. Satu persatu, pedang darah setinggi tiga kaki muncul. Pada akhirnya, total 99 pedang darah mengelilingi Li Feng, terus-menerus meneteskan darah. Itu seperti sekelompok setan dari jurang raka, tetapi juga tampaknya telah menyerap darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, melepaskan niat membunuh yang mengejutkan. Ini, Qin Fei yang terkejut. Niat membunuh ini hanya dapat dibandingkan dengan saat dia mengaktifkan domain pembantaian. Inilah makna terdalam dari hukum pembantaian. Wilayah pembantaian. Leluhur darah menjelaskan. Wilayah pembantaian. Qin Fei yang tercengang. Itu bukan domain pembantaianmu, tapi domain pembantaian neraka. Kata leluhur darah. Qin Fei yang menganggup menyadari hal itu. Pada saat yang sama. Kaisar bulu, kelinci kecil, dan Raja Naga sangat terkejut. Terutama Raja Naga dan dua lainnya. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Apa sebenarnya yang terjadi? Seorang junior seperti itu, yang bahkan lebih muda dari Qin Fei yang dan orang gila itu, benar-benar telah memahami dua kedalaman tertinggi. Kapan makna hakiki menjadi begitu murah sehingga siapapun dapat memahaminya? Ini pasti mimpi. Raja Naga dan dua orang lainnya tampak sangat ganas. Apapun yang terjadi, mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. 3857 Ledakan. Ketiganya mengaktifkan kedalaman terdalam mereka dan menyerang Li Feng dengan ganas, mencoba menghancurkan mimpi ini. Ketika Li Zhongsheng dan dua orang lainnya melihat ini, mereka mendarat di samping Li Feng. Apakah kalian baik-baik saja? Li Feng bertanya dengan khawatir. Bagaimana menurutmu? Kiao Sui mencibir dingin, memancarkan perasaan dingin. Li Feng tersenyum canggung. Setelah sekian lama bersama, dia tahu karakter Kiao Sui. Dia baik-baik saja pada saat normal, tetapi saat memasuki mode pertempuran, dia seperti gunung es. Ledakan. Kempatnya saling bertukar pandang dan menyerang bersama. Sembilan tongkat dewa api dan tiga senjata kedaulatan juga turut serta dalam pertempuran. Pertempuran berdarah kembali terjadi. Namun pertempuran berdarah itu hanya terbatas pada trio Raja Naga saja. Dengan bergabungnya Li Feng, trio Li Zhongsheng bagaikan seekor harimau yang telah menumbuhkan sayap. Mereka hancur total. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas. Trio Raja Naga jatuh ke dalam kondisi lemah dan mereka tampak amat menderita. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa Li Feng telah menguasai dua kedalaman tertinggi. Mereka amat terkejut. Bagaimana dia melakukannya? Dia telah memahami dua kedalaman tertinggi di usia yang begitu muda. Jika dia dibiarkan terus tumbuh, seberapa mengerikankah dia? Apakah era mereka benar-benar akan berakhir? Tidak. Mereka adalah penguasa daerah terlarang. Penguasa alam awan langit mencoba menggoyahkan posisi mereka, teruslah bermimpi. Wu, R, berikan aku senjata kedaulatan. Fenghou meraung. Shaoyun, berikan aku senjata kedaulatan. Master Kilin juga meraung pada Tuan Mudaki. Chen Panjang. Raja Naga juga memandang Longchen. Namun, keempatnya sama sekali tidak gugup. Sebaliknya, ada ekspresi ceria di mata mereka. Ketiga ras tersebut memang memiliki banyak sekali senjata kedaulatan. Terlebih lagi, Longchen memiliki pedang surgawi, senjata kedaulatan tertinggi. Tetapi, pihak mereka juga tidak lemah. Qinfei yang sendiri memiliki lebih dari 20 senjata berdaulat. Lautan awan langit dan tanah para dewa terkubur juga memiliki banyak senjata kedaulatan. Dibandingkan dengan ketiganya, Li Feng lebih percaya diri. Dia sangat menyadari kekuatan Qinfei yang jika Qinfei yang mengaktifkan 3.000 klonnya, bahkan pedang surgawi pun akan hancur. Karena itu, Longchen, Qi Saoyun, dan Putri Huofeng tidak akan berani mengeluarkan senjata penguasa mereka untuk membantu Fenghou dan yang lainnya. Benar sekali. Putri Huofeng dan Qi Saoyun ragu-ragu ketika mendengar perintah Raja Naga. Longchen juga diam-diam menatap Qinfei yang dengan ekspresi berpikir. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mendengarnya? Cepatlah dan berikan pada kami. Raja Naga dan dua orang lainnya mendesak. Apakah perlu membuat keributan sebesar itu? Apakah sesulit itu untuk meminta maaf dan mengakui kesalahanmu? Longchen mendesak tak berdaya. Apakah tamu? Raja Naga menatap Longchen dengan tak percaya. Meskipun dia tahu bahwa hubungan antara Longchen dan Qinfei yang sangat rumit, dia juga tahu tentang dendam antara Longchen dan Qinfei yang. Jika itu terjadi di lain waktu, itu akan baik-baik saja. Namun sekarang, Qinfei yang memiliki semakin banyak ahli di bawah komandonya, dan pasukannya semakin kuat. Jika ini terus berlanjut, bukan hanya Naga, tetapi bahkan Naga S pun akan terancam. Menghadapi situasi seperti ini, Longchen masih tidak bergerak. Apa yang sedang terjadi dalam kepalanya? Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Kerajaan Ilahi adalah musuh yang kuat. Kita bahkan belum menghadapinya, dan kalian sudah bertarung satu sama lain. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Raja Naga mendengar ini dan tidak dapat menahan amarahnya. Dia meraung, Perisai Naga Bumi, keluarlah. Pedang Ilahi Kilin, keluarlah untuk penguasa ini. Pedang Phoenix Api, aku perintahkan kau untuk keluar dan bantu kami membunuh musuh. Master Kilin dan Fenghou juga meraung. Dentang. Berbagai senjata berdaulat muncul. Namun pedang Frostparow dan lonceng Phoenix tidak muncul. Karena mereka bukan dari golongan Feng, mereka tidak perlu mendengarkan perintah Fenghou. Adapun senjata berdaulat seperti Pedang Phoenix Api dan Pedang Kilin, meskipun mereka telah bersumpah darah untuk hanya setia kepada Putri Huo Feng dan Ki Saoyun, mereka masih setia kepada Fenghou dan Master Kilin selama bertahun-tahun. Secara naluriah mereka merasa takut. Mari kita lihat siapa yang berani. Namun pada saat yang sama, terdengar suara yang tenang. Pemilik suara itu adalah Kinfei Yang. Saat suara Kinfei Yang terdengar, senjata berdaulat dari tiga ras semuanya bergetar. Tidak ada dari mereka yang berani membantu kelompok Raja Naga. Bahkan senjata penguasa Naga tidak berani bergerak tanpa sumpah darah. Ini karena ketakutan mereka terhadap Kinfei Yang telah jauh melampaui ketakutan mereka terhadap kelompok Raja Naga. Siapa yang berani bergerak? Kaisar Bulu dan Kelinci kecil awalnya sangat khawatir. Mereka bahkan bersiap untuk bertarung, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Kinfei Yang akan mampu membuat senjata dengan inferioritas mereka sendiri dalam hal kekuatan yang mengintimidasi. Tidak. Mereka tidak bisa melakukan itu sama sekali. Dengan kekuatan dan status mereka, mereka dapat dengan mudah mengintimidasi para tetua dari tiga ras. Mereka juga dapat mengintimidasi para tetua yang menyendiri dari tiga ras. Namun, mereka tidak dapat mengintimidasi senjata berdaulat. Mereka benar-benar penasaran apa yang telah terjadi di Skybell Divine Presury selama ini. Bukan hanya Li Feng yang menjadi begitu kuat, bahkan senjata berdaulat dari tiga ras telah berubah drastis. Ketika mereka menghadapi Qin Fei Yang, mereka seperti tikus yang melihat kucing. Ketika mereka melihat kelompok Raja Naga lagi. Bahkan Kaisar Bulu dan si kelinci kecil, dua orang luar, sangat terkejut, apalagi mereka bertiga. Melihat kelompok senjata berdaulat tetap tidak tergerak dan bahkan memancarkan ketakutan, ekspresi mereka dipenuhi dengan kebingungan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak mendengarnya. Kami memintamu untuk membantu kami membunuh musuh. Teriak ketiganya. Akan tetapi, kelompok senjata berdaulat tetap tidak bergerak. Putri Huofeng berkata, Tuan Fenghou, mohon tundukkan kepalamu dan minta maaf kepada ular piton api. Ki Saoyun sedikit ragu sebelum menatap Master Kilin dan berkata, Leluhur, kamu juga harus minta maaf. Lagi pula, kamu memang salah sejak awal. Apakah tamu? Permaisuri Phoenix dan Master Kilin melotot marah ke arah mereka. Ki Saoyun menghela nafas dan berkata, seperti yang dikatakan Long Chen, kita tidak boleh berselisih paham dengan musuh. Tuan Fenghou, sejujurnya, sebelum datang ke neraka Raja Neter, kami telah melawan seorang ahli dari Kerajaan Ilahi. Dia jauh lebih kuat dari yang kami bayangkan. Dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga memiliki dua senjata berdaulat tingkat menengah. Sulit membayangkan berapa banyak ahli seperti dia di Kerajaan Ilahi. Jika kita tidak bersatu sekarang, aku khawatir bukan hanya umat manusia, tetapi bahkan ketiga ras kita akan punah. Putri Huofeng menasihati dengan sungguh-sungguh. Apa? Dua senjata berdaulat tingkat menengah. Kaisar bulu dan kelinci kecil saling bertukar pandang. Kamu tidak tahu. Leluhur darah bertanya dengan curiga. Kami sudah mundur sebelum Kerajaan Ilahi tiba. Itulah sebabnya kami tidak melihat mereka. Kaisar bulu dan kelinci kecil menggelengkan kepala. Jadi begitu. Leluhur darah menganggupkan kepalanya tanda mengerti. Seperti yang dia katakan, kali ini, para ahli dari Kerajaan Ilahi jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Sepertinya saat kita bertumbuh, mereka juga bertumbuh. Sang Kaisar bulu mendesah. Salah. Para ahli yang datang dari negara Ilahi terakhir kali hanyalah puncak dari gunung es, kata Yefutian. Dengan kata lain, mereka bahkan tidak benar-benar melawan kita terakhir kali. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Kaisar bulu dan si kelinci kecil tak kuasa menahan diri untuk menatap sang Putri Kerajaan Ilahi. Iya. Putri Kerajaan Ilahi menganggup. Hati Kaisar bulu hancur. Ia menatap Putri Kerajaan Ilahi dan bertanya, lalu mengapa kau Aku tidak ingin menekan kamu. Saya juga tidak menyangka mereka akan turun ke alam awan langit lagi. Saya pikir itu sudah berlalu, jadi saya tidak ingin menyebutkannya lagi. Putri Kerajaan Ilahi mendesah. Sepertinya kali ini adalah malapetaka sesungguhnya bagi alam awan langit. Sang Kaisar bulu bergumam dengan cemas. Aku tidak peduli musibah apapun yang menimpaku. Mustahil bagi kami untuk meminta maaf. Saya perintahkan kamu untuk menyerang segera. Raja Naga memandang perisai naga bumi dan senjata berdaulat lainnya lalu meraung. Akan tetapi, senjata berdaulat ini tetap tidak bergerak. Betapa keras kepala. Bunuh mereka. Li Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Sambil meraung, dia menyerang mereka bertiga lagi. Li Zhongsheng dan dua orang lainnya mengikuti dari dekat. Raja Naga dan dua orang lainnya sudah terluka parah. Sekarang, mereka hanya bisa menerima pukulan. Darah Naga berceceran di mana-mana. Darah Phoenix dan darah Kilin mewarnai langit. Sebagai penguasa tiga tanah terlarang, kapan mereka menderita penghinaan seperti itu? Mereka marah karena kebencian. Mereka bahkan sempat berpikir untuk meledakkan diri dan binasa bersama orang-orang ini. Putri Huofeng sangat cemas. Dia menatapkin Feiyang dan berkata, saya akan meminta maaf kepada ular piton api atas nama mereka. Saudara Kin, mengapa kamu tidak memberiku muka? Longchen menatapkin Feiyang dan tersenyum. Ki Saoyun terdiam beberapa saat. Dia mengangkat kepalanya dan menatapkin Feiyang dengan ekspresi memohon, Saudara Kin, apakah kamu tidak menyukai teh Dewa Naga Kuno? Aku akan memberimu pohon Dewa Naga Kuno itu. Aku harap masalah ini akan berakhir di sini. Kin Feiyang menatap ketiga orang itu dan perlahan menggelengkan kepalanya, tidak, yang lainnya bisa didiskusikan, kecuali ini. Fenghou, minta maaf saja. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Sebaiknya aku katakan yang sebenarnya. Kita tidak sebanding dengan Kin Feiyang sekarang. Putri Huofeng meraum. Sekarang, Anda tidak hanya harus meminta maaf, tetapi Anda juga harus berlutut dan meminta maaf. Kin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Tatapan mata Putri Huofeng bergetar, meminta Fenghou dan dua orang lainnya untuk berlutut dan meminta maaf. Dia mungkin juga membunuh mereka secara langsung. Dengan kepribadian Fenghou dan dua orang lainnya, bagaimana mereka bisa menanggung penghinaan seperti itu? Jangan salahkan aku. Sebelumnya saya sudah memberi mereka kesempatan, tapi mereka tidak menghargainya. Kin Feiyang berkata dengan dingin. Kalau saja mereka bertiga sejak awal sudah menundukkan kepala dan meminta maaf kepada ular piton api, dia benar-benar tidak akan mau repot-repot lagi meneruskan masalah itu. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Beberapa orang menolak untuk menyerah hingga mereka berada di dalam peti mati dan bersikeras untuk menantang batas akhirnya. Ehem. Tan Wu terbatuk datar dan menatap Kin Feiyang, Saudara Kin, lupakan saja soal berlutut. Bagaimanapun, Master Kilin telah menjaga kita. Kin Feiyang menoleh dan menatap Tan Wu. Anggap saja itu sebagai bentuk penghormatan kepadaku. Kilin api di samping mendesah. Kin Feiyang menatap Tan Wu dan Kilin api cukup lama sebelum mengalihkan pandangannya. Ia menatap Li Feng dan tiga orang lainnya dan berkata, berhenti. Anggaplah dirimu beruntung. Li Feng menendang mereka bertiga dan meludahkan busa di kepala mereka. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar dari penghalang bersama Li Zhongsheng dan dua orang lainnya dan kembali ke sisi Kin Feiyang. 3.858 Kin Feiyang menatap Raja Naga yang sekarat dan dua lainnya yang tergeletak di udara dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Datanglah dan segera minta maaf kepada ular piton api. Kalau tidak, tidak akan semudah berlutut nanti. Tidak ingin meminta maaf. Kehilangan harga diri. Kalau begitu aku minta maaf, aku harus memaksamu untuk meminta maaf hari ini. Aku ingin melihat seberapa berharganya harga dirimu. Ketiganya mengangkat kepala mereka dengan susah payah. Mereka terluka parah dan bahkan mengangkat kepala mereka sekarang sangat sulit bagi mereka. Melihat Kin Feiyang di luar penghalang, mata mereka penuh dengan kebencian. Tuan Fenghou, cepatlah. Putri Huofeng mendesak. Diam. Fenghou memelototi Putri Huofeng dan menatap Kin Feiyang dengan murung. Apakah kau benar-benar akan bertarung sampai akhir? Kalau begitu mari kita lihat apakah tulangmu lebih kuat atau metodeku lebih kuat. Kin Feiyang tersenyum dingin dan menoleh ke arah Li Feng, lalu berkata, hadapi saja sesuai keinginanmu. Oke. Li Feng menjilat bibirnya, matanya dipenuhi dengan cahaya haus darah. Fenghou, Raja Naga, Master Kilin, seperti apa rasa daging dan darah ketiga penguasa daerah terlarang ini? Meskipun melahap daging dan darah sekarang tidak lagi membantu kultifasinya, mampu mencicipi daging Phoenix, darah naga, dan sum-sum tulang Kilin juga merupakan semacam kenikmatan yang baik. Longchen menatap Raja Naga dan berkata dengan marah, apakah kamu memaksaku untuk marah? Pergilah dan minta maaf sekarang juga. Tatapan Raja Naga bergetar. Dia sebenarnya sedikit takut pada Longchen. Pada akhirnya. Setelah berjuang sejenak, Raja Naga tetap bangkit dan berjalan di depan ular piton api selangkah demi selangkah. Belum lagi meminta maaf, proses berjalan di depan ular piton api itu sudah lebih buruk daripada kematian. Ayo cepat. Longchen berteriak. Huf. Raja Naga menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya menundukkan kepala bangsawannya, sambil berkata dengan suara rendah, maafkan aku. Saya tidak mendengarnya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Raja Naga segera mengepalkan cakar naganya yang patah dan meraum dengan suara yang dalam, maafkan aku. Kinfei yang tersenyum. Li Feng, Li Zhongsheng, dan Yunzi yang tidak bisa menahan tawa. Jadi kenapa kalau dia adalah Raja Naga? Jadi kenapa kalau dia adalah penguasa daerah terlarang? Bukankah dia masih harus menundukkan kepalanya dan meminta maaf sekarang? Kini direndahkan menjadi badut yang diejek habis-habisan oleh semut-semut ini. Dia belum pernah merasakan penghinaan seperti itu sebelumnya. Kinfei yang melirik Raja Naga, lalu menatap Fenghou dan Master Kirin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, dan kalian berdua, cepatlah juga. Keduanya melotot marah ke arah Kinfei yang... Akhirnya, mereka berjalan perlahan sambil menahan malu. Mereka menundukkan kepala dan meminta maaf kepada ular piton api itu. Jantung ular piton api juga terasa jauh lebih baik. Meskipun sebelumnya ia telah menasihati Kinfei yang untuk melepaskannya, sebenarnya ia sedang kesal dalam hatinya. Kalian adalah pengungsi. Sebagai pengungsi, bukankah kalian seharusnya bersikap seperti pengungsi? Dan aku sebagai penjaga neraka, melihat segerombolan orang asing muncul dan bertanya tentang asal-usul mereka, bukankah ini tugas dan kewajibanku? Aku bertanya beberapa patah kata padamu, dan kau malah melawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Alasan mengapa ia menyarankan Kinfei yang untuk melepaskannya adalah karena ia tidak ingin mempersulit Kinfei yang... Bagaimanapun, kekuatan Raja Naga dan dua lainnya tidak biasa. Ia takut menyinggung mereka. Tetapi sekarang tampaknya itu hanyalah pemikiran yang berlebihan. Prestasi dan kekuatan Kinfei yang saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Meskipun ular piton api tidak tahu seberapa kuat Kinfei yang sekarang, tidak sulit untuk mengetahui dari reaksi senjata-senjata ilahi ini bahwa dia mungkin sudah berdiri di puncak piramida alam awan langit. Kinfei yang juga memperhatikan ekspresi ular piton api itu. Segala sesuatu ada di matanya. Namun, sudah cukup jika dia mengerti. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, kalau tidak, itu akan dianggap sok. Lagipula, dengan hubungannya dengan ular piton api, tidak perlu banyak bicara. Langsung, dia menatap Raja Naga dan dua orang lainnya lagi, dan secercah senyum muncul di wajahnya. Dibandingkan sebelumnya, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda, dan dia terlihat sangat dekat. Itu benar. Sekarang semua orang terikat pada perahu yang sama, kita terikat bersama untuk hal baik atau buruk. Sebenarnya, kamu tidak salah. Kamu bertarung melawan para ahli kerajaan ilahi di alam awan langit, dan itu memang sangat mulia. Ada pun makhluk-makhluk dari neraka, alam kuno, dan kin besar, meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran, keberadaan mereka juga memiliki arti. Karena mereka adalah pendukung kita. Misalnya, sekarang kerajaan kuno sudah runtuh, setidaknya kita punya tempat untuk beristirahat dan memulihkan diri, kan? Oleh karena itu, ketika perang dimulai, baik yang berada di garis depan maupun di garis belakang, mereka semua mulia dan patut dihormati. Di masa depan, kita harus saling mencintai dan bersatu untuk melawan invasi kerajaan ilahi. Kita tidak boleh membuat hal-hal seperti itu menyakitkan bagi teman-teman kita dan menyenangkan bagi musuh-musuh kita lagi. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam, menatap mereka bertiga dengan ramah, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutmu? Mereka bertiga mengangkat kepala dan menatap Qin Fei Yang. Dia memukul mereka, dan sekarang dia menyanjung mereka. Apa ini? Kaisar Bulu, Kelinci Kecil, Putri Huofeng, Longchen, Ki Saoyun, Suezhu, dan yang lainnya juga terdiam. Kamu orang jahat, dan sekarang kamu orang baik. Mengapa kamu begitu pandai berakting? Pokoknya, di masa depan, kita harus bersatu. Aku percaya bahwa selama kita bersatu, kita pasti bisa membunuh dewa dan iblis. Benar. Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Ya. Ketiganya menggertakkan gigi dan berkata. Kemudian, mereka menoleh ke Putri Huofeng dan yang lainnya dan berteriak, ayo pergi. Kita mau pergi kemana? Tidakkah kau akan bertanya tentang perolehan kita di perbendaharaan ilahi Lonceng Langit? Qin Fei Yang buru-buru bertanya. Ketiganya kembali ke wujud manusia mereka. Mereka mengepalkan tangan dan pergi dengan wajah serius. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan bahkan tidak menoleh ke belakang. Putri Huofeng, Ki Saoyun, lelaki tua berjanggut putih, dan Longchen tersenyum pahit dan buru-buru mengejar mereka. Karena semua orang dapat melihat bahwa Qin Fei Yang sedang mempermainkan mereka bertiga. Qin Fei Yang tertegun. Dia menoleh untuk melihat Kaisar bulu dan kelinci kecil dan bertanya dengan curiga, di mana mereka tinggal. Bagaimana dengan makhluk hidup lainnya? Kaisar bulu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia melihat ke belakang mereka bertiga dan berkata, tidak jauh, hanya di kedalaman gunung di depan. Bagaimana dengan makhluk hidup lainnya di keempat benua? Qin Fei Yang bertanya. Kaisar bulu berkata, mereka semua ada di benda ilahi luar angkasa. Benda ilahi luar angkasa milikmu begitu besar. Qin Fei Yang tercengang. Tentu saja, itu bukan hanya benda ilahi luar angkasa milik kita. Betapapun besarnya benda ilahi luar angkasa, benda itu tidak dapat menampung semua makhluk hidup di alam awan langit. Selain itu, sumber dayanya juga sangat banyak. Kaisar bulu memutar matanya ke arah Qin Fei Yang dan menjelaskan, meskipun benda-benda suci spasial tidak dapat dibandingkan dengan alam kura-kura hitam milikmu, keuntungannya terletak pada kenyataan bahwa ada lebih banyak orang di alam awan langit yang memiliki benda-benda suci spasial. Semua orang bekerja sama dan mengeluarkan benda-benda suci spasial mereka, hampir tidak dapat menampung semua makhluk hidup dan sumber daya. Jadi begitu. Qin Fei Yang tercerahkan. Ayo pergi juga. Banyak orang yang merindukanmu dan menantikan kepulanganmu. Kaisar bulu tersenyum. Li Feng menatap Kaisar bulu dan bertanya, bagaimana dengan kakak ipar dan yang lainnya. Kakak ipar yang dia sebutkan tentu saja adalah Putri Duyung. Kaisar bulu berkata, jangan khawatir, adik iparmu dan yang lainnya ada di gua kelinci kecil. Tidak ada yang lebih aman daripada mereka. Qin Fei Yang mendengar ini dan tidak bisa menahan perasaan lega. Dia menatap kelinci kecil itu dan berkata sambil tersenyum, kakak, bisakah kamu membiarkanku melihat guamu sekarang? Gua. Jangan bicara omong kosong jika kau tidak tahu. Itu adalah benda ilahi luar angkasa milik paman kelinci. Kamu mau masuk. Mustahil. Kelinci kecil itu mendengus. Pelit. Biar ku beritahu, jangan memohon padaku lagi di masa depan. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya. Mohon padamu. Kelinci kecil itu merasa geli. He he. Kakak, beberapa kata tidak boleh diucapkan terlalu dini. Sekarang situasinya berbeda. Qin Fei Yang menyeringai. Wajah kelinci kecil itu penuh dengan penghinaan, tetapi dia sebenarnya penasaran. Kaisar bulu menggelengkan kepalanya dan tertawa, sambil mendesak, baiklah, baiklah, ayo pergi. Saudara api, mari kita maju bersama. Qin Fei Yang menatap ular piton api. Oke. Ular piton api itu mengangguk. Kamu masih punya banyak muka. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah mengundangnya untuk menjadi tamu kami lebih dari sekali, tetapi kami selalu ditolak. Kelinci kecil itu berjalan di depan dan berkata dengan nada aneh. Mendengar hal itu, ular piton api tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Memang. Kelinci kecil dan kaisar bulu telah mengundangnya lebih dari sekali, namun kelinci itu tidak mempunyai perasaan apapun terhadap mereka, jadi ia menolaknya. Kaka api, jangan pedulikan dia. Kakakku memang seperti ini. Sebenarnya, dia orang yang sangat baik. Dia menghargai persahabatan dan kesetiaan. Selama beberapa tahun terakhir di alam awan langit, jika bukan karena dia yang menjaga kami, kami pasti sudah mati berkali-kali. Qin Fei Yang tersenyum. Kaka. Ular piton api itu mencurigakan. Iya. Kaka senior Feng Xi dan aku sudah menjadi saudara angkat dengannya. Dia adalah kakak laki-laki, kakak senior Feng Xi adalah yang kedua, dan aku yang ketiga. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia merasa itu agak kekanak-kanakan. Jadi begitu. Ular piton api menganggup dan bertanya, bagaimana dengan kaisar bulu? Berbicara tentang kaisar bulu, hati Qin Fei Yang tergerak dan bertanya, apakah kamu pernah melihatnya di neraka Raja Neter sebelumnya? Aku pernah melihatnya sekali. Kata ular piton api. Kau pernah melihatnya? Qin Fei Yang terkejut. Iya. Ketika dia memasuki lapisan keempat, saya melihat ada pergerakan di lorong ruang waktu, jadi saya datang untuk memeriksanya. Saat itu, saya melihatnya. Namun, tidak ada komunikasi di antara kami. Saat itu saya masih kaget. Ternyata ada orang seperti itu di neraka Raja Neter, dan aku tidak mengetahuinya. Kata ular piton api. Dia memahami makna hakiki dari hukum terkuat dan dapat mengganggu aturan. Jadi jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya, sebagai wali, Anda mungkin tidak dapat mengetahuinya. Mengenai identitasnya, itu bahkan lebih luar biasa. Qin Fei Yang tersenyum. Identitas apa? Ular piton api itu penasaran. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, salah satu dari tiga pemimpin ras manusia alam awan langit dan leluhur lamaku. Nenek moyang tua. Ular piton api itu tertegun. Iya. Kakak laki-lakinya, kaisar manusia dari alam awan langit, adalah ayah dari leluhurku, Qin Batian. Adapun naga ilahi emas umu itu, kau sudah melihatnya, kan? Dia adalah ibu leluhurku. Qin Fei Yang menunjuk ke arah putri kerajaan ilahi dan menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Ular piton api itu tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum, selamat, kamu akhirnya memecahkan misteri identitasmu dan menemukan tanah airmu yang sebenarnya. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum, merenung sejenak, lalu berkata, namun di hatiku, Qin besar selalu menjadi tanah airku dan akarku. Ular piton api menatap Qin Fei Yang dalam-dalam, mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, saya mengerti. Jangan bahas ini lagi, biar aku jelaskan sisanya padamu. Orang itu adalah leluhur darah. Kamu pernah melihatnya ketika dia memasuki alam awan langit, jadi kamu pasti mengenalnya, kan? Dia juga salah satu dari tiga pemimpin alam awan langit dan sangat dekat dengan kedua leluhurku. Kau mungkin tidak menyangka dia memiliki latar belakang yang hebat. Dan Li Feng. Melihat semua orang aman dan sehat, dan melihat teman-teman lama yang telah terpisah selama bertahun-tahun, Qin Fei Yang dalam suasana hati yang baik dan dengan sabar memperkenalkan semua orang kepada ular piton api. 3859 Itu adalah gunung yang besar. Puncak-puncaknya mengjulang tinggi dan megah. Tumbuhan di sana rimbun, tetapi tanpa kecuali, semuanya berwarna merah darah yang aneh. Di pegunungan, ada banyak sekali gua. Beberapa puncak gunung bahkan memiliki istana megah di atasnya. Di sinilah kaisar bulu dan yang lainnya ditempatkan sementara. Pada saat ini, setidaknya ada puluhan ribu orang di langit di atas pegunungan. Ada manusia, manusia Feng, naga, kirin, binatang buas, binatang laut, dan sebagainya. Masing-masing memancarkan aura yang kuat. Mereka semua mendengar pertempuran itu dan keluar untuk memeriksa situasi. Pada saat ini, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Suara mendesing. Diiringi suara, Raja Naga dan dua orang lainnya muncul di depan semua orang bersama Putri Huofeng dan yang lainnya. Itu mereka. Mereka telah kembali dari harta karun ilahi lonceng langit. Ketika mereka melihat Putri Huofeng dan yang lainnya, semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat. Termasuk manusia, binatang dan binatang laut. Karena Putri Huofeng dan yang lainnya telah kembali, Kinfei Yang dan yang lainnya pasti juga telah kembali. Ada yang gembira, ada pula yang sedih. Di antara mereka. Misalnya, Bing Chang Tian, Patriar Klan Ice Phoenix. Misalnya saja para leluhur, para naga dan kirin. Orang-orang ini semua menatap Putri Huofeng dengan marah. Selama bertahun-tahun, entah mereka mati di tangan mayat hidup atau Kinfei Yang dan yang lainnya, mereka kini telah sepenuhnya membangun kembali jiwa dan tubuh ilahi mereka. Alasan mengapa mereka membenci Putri Huofeng tentu saja karena Putri Huofeng telah membantu Kinfei Yang dan yang lainnya di harta karun ilahi lonceng langit. Setiap orang, mari kita berjuang melawan pengkhianat ini. Mata Bing Chang Tian berkilat dingin saat dia berteriak. Mendengar ini, orang-orang dari tiga klan segera mengepung Putri Huofeng. Melihat ini, Putri Huofeng mengangkat alisnya. Menghadapi Kinfei Yang, dia tidak berani bergerak. Namun, jika orang-orang ini berani memprovokasi dia, mereka seharusnya tidak menyalahkannya karena bersikap kasar. Namun, sebelum mereka mendekat, mereka tiba-tiba menyadari luka-luka yang dialami Raja Naga dan dua orang lainnya. Apa yang telah terjadi? Orang-orang dari tiga ras utama langsung bingung. Ketiga bangsawan ini semuanya terluka. Dan dari penampilannya, luka-lukanya tidak biasa. Pemandangan ini menyebabkan mereka sangat tidak percaya. Raja Naga, Fenghou, Master Kilin, mereka adalah makhluk terkuat di alam awan langit. Siapa yang bisa menyakiti mereka? Apa yang bisa dilihat? Kembali. Fenghou berteriak pada Bing Chang Tian dan yang lainnya dengan wajah muram. Kemudian dia membawa Putri Huofeng dan Daifuku ke salah satu aula. Raja Naga dan Master Kilin juga memarahi anggota klan mereka satu per satu. Kemudian, mereka bergegas ke dua aula lainnya. Apa yang telah terjadi? Manusia, binatang buas, dan binatang laut semuanya memandang pemandangan ini dengan ekspresi bingung. Ledakan. Pada saat ini, aura kuat lainnya melonjak. Bing Chang Tian dan yang lainnya yang hendak pergi semuanya berhenti dalam sekejap. Mereka menoleh dan melihat ke atas, niat membunuh melonjak di mata mereka. Karena di antara aura ini, mereka merasakan aura Kin Feiyang. Kembali ke harta karun ilahi lonceng langit, kaum Feng dan naga hampir musnah seluruhnya karena Kin Feiyang. Bahkan klan Kilin memiliki orang-orang yang mati di tangan Kin Feiyang. Misalnya, Ki Siong, Ki Yue Feng, dan seorang antik tua yang penyendiri. Jadi sekarang, kebencian mereka terhadap Kin Feiyang luar biasa kuatnya. Adapun manusia, binatang, dan binatang laut, mereka tentu saja cukup bahagia. Binatang-binatang buas di sini pada dasarnya adalah raja binatang dari negeri para dewa yang terkubur. Ada juga banyak wajah-wajah yang dikenal di antara umat manusia. Misalnya, para raksasa dari Demon Hall, Heavenly Hall, Divine Hall, dan Rock Cultivator Alliance. Hati setiap orang menjadi luar biasa gembira. Mengapa mereka mengatakan bahwa mereka gembira dalam hatinya? Karena sekarang, tetua Huo dan yang lainnya masih sama seperti sebelumnya. Di permukaan, mereka terikat pada tiga ras utama. Dengan kata lain, mereka telah berakting selama bertahun-tahun. Akhirnya, Kin Feiyang dan yang lainnya bergegas mendekat dan berhenti di sisi manusia. Feiyang, wakil pemimpin aliansi Kultivator Jahat tidak dapat mengendalikan emosinya dan berjalan menuju Kin Feiyang. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiga ras utama sedang menonton, jangan terlalu bersemangat. Melihat situasinya tidak baik, para Hall of Famers buru-buru menghentikan wakil pemimpin dan berkata diam-diam. Wakil pemimpin gemetar dan menoleh untuk melihat ketiga ras utama. Benar saja, tidak ada yang pergi. Bahkan Raja Naga dan dua lainnya berdiri diam di puncak gunung, menatap mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Untungnya, Hall of Famers menghentikan mereka tepat waktu, jika tidak, hubungan mereka yang sebenarnya akan terungkap. Kin Feiyang menatap wakil pemimpin lalu ke Tetua Huo dan yang lainnya. Wajah-wajah yang familiar ini, meskipun baru seratus tahun berlalu, terasa seperti berabad-abad telah berlalu. Baguslah kalau semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba, Kin Feiyang tersenyum. Hah! Penatua Huo dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak akan melanjutkan aktingnya untuk Raja Naga dan dua lainnya. Kin Feiyang tahu apa yang dikhawatirkan semua orang dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu bersembunyi lagi. Tidak perlu bersembunyi lagi. Semua orang tercengang. Orang-orang dari tiga ras utama memandang Kin Feiyang, Penatua Huo dan yang lainnya dengan sedikit keraguan di mata mereka. Kin Feiyang memandang orang-orang dari tiga ras utama. Merasakan tatapan Kin Feiyang, Naga Emas dan yang lainnya menunjukkan niat membunuh. Kin Feiyang mengabaikan mereka dan menatap Raja Naga dan dua orang lainnya sambil tersenyum, mari kita ungkapkan semua rahasia kita. Sejak awal, kita, Balai Iblis, Aliansi Penggarap Jahat, Balai Surgawi, dan Hezong Tian dari kuil semuanya bertindak. Raja Naga dan dua orang lainnya mengangkat alis mereka. Apa? Acting? Bing Chang Tian dan yang lainnya juga terkejut. Itu benar. Saat itu, kami tidak memiliki kemampuan untuk melawan tiga ras utama, jadi kami tidak punya pilihan selain berpura-pura bermusuhan sehingga kamu tidak akan melampiaskan amarahmu pada Demon Hall, Rock Cultivator Alliance, Heavenly Hall, dan Temple of Gods. Jika kamu masih belum mengerti, aku akan memberitahumu dua hal lagi. Pertama, pedang naga darah berhasil ditundukkan dengan bantuan Hezong Tian. Kedua, ketika kami pergi untuk merebut senjata ilahi dari Aula Surgawi dan Aula Iblis, kami melakukannya dengan sengaja agar kami memiliki cukup kekuatan untuk melindungi diri sendiri setelah memasuki harta karun ilahi lonceng langit. Kin Feiyang terkekeh. Apa? Orang-orang dari tiga ras utama menatap Tetua Huo dan yang lainnya dengan tatapan yang sangat dingin. Mereka bertanya-tanya mengapa semuanya menjadi salah di masa lalu. Ternyata orang-orang ini diam-diam membantu mereka. Pada saat yang sama. Menghadapi kemarahan tiga ras utama, Penatua Huo dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa takut. Kin Feiyang melangkah maju dan mendarat di depan Tetua Huo dan yang lainnya. Sosoknya yang kurus seperti gunung saat ini. Tetua Huo dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang. Kin Feiyang menatap orang-orang dari tiga ras utama dan berkata sambil tersenyum tipis, jangan memandang mereka seperti itu. Kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena bersikap bodoh. Kau sedang mencari kematian. Bing Chang Tian berteriak. Mencari kematian. Kin Feiyang tersenyum dan menatap Bing Chang Tian dengan jenaka. Ia berkata, kau memberi kesempatan untuk memasuki harta karun ilahi lonceng langit kepada putrimu, Bing Ruoning, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Bukan saja dia tidak mendapatkan kesempatan, tetapi dia juga kehilangan pedang Phoenix S. Aku benar-benar penasaran, mengapa Feng Hou tidak menghukumnya? Anda. Bing Chang Tian sangat marah. Ini jelas merupakan luka di hatinya, tetapi sekarang, Kin Feiyang sengaja membicarakannya di depan begitu banyak orang. Bukankah ini jelas-jelas mencoba mempermalukannya? Sebelum memasuki harta karun ilahi lonceng langit, aku mungkin takut padamu. Namun sekarang, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Pergilah sejauh yang kau bisa. Dan Raja Naga, Feng Hou, Tuan Kilin. Kin Feiyang menatap ketiga orang itu dan berkata sambil tersenyum, Jangan bilang aku tidak memperingatkan kalian sebelumnya. Tahan orang-orang kalian, jika ada yang berani menyakiti siapapun di belakangku, aku akan membuat kalian membayar harga yang mahal. Kamu menang. Raja Naga menggertakan giginya dan berkata. Dia kemudian membawa Longchen Kaola tanpa menoleh ke belakang. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Apakah kalian semua berpikir bahwa kalian begitu kuat sehingga tidak perlu berkultivasi? Feng Hou juga berteriak pada Bing Chang Tian dan yang lainnya. Dia kemudian membawa Putri Huofeng dan Daifuku Kaola dengan marah. Enyah. Penguasa Kilin juga melotot ke arah Kisiong dan yang lainnya lalu pergi bersama Ki Saoyun dan lelaki tua berjanggut putih itu. Saya tidak terima ini. Dia baru berada di harta karun ilahi lonceng langit selama seratus tahun. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Seseorang berteriak. Kamu tidak menerima ini. Li Feng melangkah keluar dan melihat sekeliling. Dia berkata dengan nada mendominasi, kalau begitu aku akan menghajarmu sampai kau menerima ini. Arogan. Seseorang tidak dapat menahannya. Itu adalah seorang lelaki tua penyendiri dari suku Feng. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengenal orang ini. Dia adalah Huo Da Hong. Qin Fei Yang melirik Huo Da Hong dan tersenyum pada Li Feng. Bersikaplah lembut. Bagaimanapun, dia adalah kakek dari calon kakak iparmu. Calon kakak ipar. Penatua Huo dan yang lainnya tercengang. Serigala bermata putih telah bertemu dengan Putri Huofeng. Qin Fei Yang terkekeh. Apa? Mereka sudah bersama. Penatua Huo dan yang lainnya saling memandang. Termasuk kelinci kecil dan kaisar bulu. Ini benar-benar di luar dugaannya. Dipahami. Li Feng menganggup dan tersenyum. Dia segera mengaktifkan makna utama hukum ruang waktu. Sebuah galaksi besar jatuh dari langit, memancarkan kekuatan penghancur. Apa? Adegan ini mengejutkan semua orang sekali lagi. Itu sebenarnya adalah makna hakiki dari susunan waktu. Apa yang sedang terjadi? Makna hakiki dari hukum yang terkuat dapat melanda setiap orang. Karena lelaki tua penyendiri yang paling kuat di hadapannya hanya menguasai makna hakiki dari hukum-hukum biasa. Huo Da Hong, makna hakiki hukum kebakaran. Bagaimana ini dapat dibandingkan dengan makna hakiki hukum ruang waktu. Dan sekarang, dia tidak memiliki senjata soverein. Langsung. Dia gemetar, wajahnya penuh ketakutan. Li Feng tersenyum meremehkan dan langsung melangkah maju. Dia menamparkan dada Huo Da Hong. Hukum ruang waktu melonjak, disertai teriakan. Suara Huo Da Hong langsung hancur, hanya menyisakan jiwanya. Aku bahkan tidak perlu menggunakan makna terdalam untuk berurusan denganmu. Li Feng melambaikan tangannya, dan galaksi itu menghilang. Dia kembali ke sisi Qin Fei yang tanpa menoleh ke belakang. Bocah, kau sudah cukup menjadi pusat perhatian hari ini. Leluhur darah tertawa. Saya tidak menjadi pusat perhatian. Saya pernah berkata bahwa ketika saya menguasai makna tertinggi, saya akan selalu berada di sisi Qin Dage. Siapapun yang berani memprovokasi dia akan dibunuh tanpa ampun. Kata Li Feng. Baiklah. Leluhur darah tidak berdaya. Bukannya melindungi tuannya, dia malah lari untuk melindungi Qin Fei yang. Ini sungguh menyedihkan. Melihat orang-orang dari tiga ras. Mereka tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan junior seperti itu telah menguasai makna tertinggi. Bagaimana dengan Qin Fei yang? Seberapa kuat dia sekarang? Ada juga orang gila dan Raja Serigala bersayap emas. Mengapa dia tidak melihat mereka? Apakah mereka mati di harta karun ilahi lonceng langit? 3.860. Ayo pergi. Tidak perlu membuang waktu dengan sekelompok orang yang acak. Sang leluhur darah tersenyum tipis. Kaisar bulu segera memimpin sekelompok orang dan terbang menuju puncak gunung raksasa lainnya. Orang acak. Orang-orang dari tiga ras utama tidak dapat menahan amarah ketika mendengar kata-kata menghina seperti itu. Namun, ketika mereka mendonga dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah leluhur darah, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak mengenal Li Feng, tapi siapa yang tidak mengenal leluhur darah? Terlebih lagi, leluhur darah telah bersama Qin Fei yang di harta karun ilahi lonceng langit. Para naga dan beberapa tetua dari orang-orang Feng telah tewas di tangan leluhur darah. Oleh karena itu, orang-orang dari alam awan langit telah lama mengetahui bahwa leluhur darah masih hidup. Terlebih lagi, dia telah menguasai makna hakiki hukum kematian. Namun, mereka tidak tahu bahwa leluhur darah telah menguasai makna utama hukum waktu. Di puncak gunung, ada alun-alun yang baru dibangun. Ola utama terletak di tengah alun-alun. Kaisar bulu berhenti dan melihat kerumunan di belakangnya. Ada lebih dari seribu orang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali mereka yang berhubungan langsung dengan Qin Fei yang, semua orang bisa kembali dulu. Mendengar ini, banyak orang menggelengkan kepala karena kecewa dan berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, hanya tinggal beberapa lusin orang saja yang tersisa. Ada terlalu sedikit orang yang berhubungan langsung dengan Qin Fei yang. Qin Fei yang melirik orang-orang yang tersisa. Semua orang telah menekan kultivasi mereka ke puncak alam sembilan surga. Bagaimanapun, mereka belum menguasai makna utama dari hukum terkuat. Mereka tidak dapat mengganggu turunnya hukum seperti kaisar bulu dan kelinci kecil. Qin Fei yang bertanya, di mana Zhuotiansheng, Penatuayu, Lu Zhengyuan, dan Yuexing. Mereka semua berkultivasi dalam pengasingan di benda suci spasial. Wakil pemimpin tersenyum sedikit. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup menyadari hal itu. Ayo masuk dan duduk. Kaisar bulu memanggil dan memimpin semua orang ke aulah utama. Tata letak aulah utama cukup sederhana. Tidak ada apa-apa kecuali beberapa kursi. Lagi pula, itu hanya sementara dan tidak perlu terlalu mewah. Selain itu, dengan kepribadian kaisar bulu, dia jelas tidak menyukai hal-hal mewah seperti itu. Itu saja. Bawa kursi Anda sendiri. Kaisar bulu duduk di kursi utama dan tersenyum pada tetua Huo dan yang lainnya. Kemudian, dia menatap Qin Fei yang dan berkata, Duduklah di sebelahku. Oke. Qin Fei yang menganggup dan duduk di samping kaisar bulu. Semua orang mengeluarkan kursi demi kursi, dan duduk melingkar di sekitar aulah utama. Kaisar bulu melambaikan tangannya dan pintu pun tertutup. Ia melirik Li Feng yang duduk di samping leluhur darah dan tersenyum. Bos, mengapa Anda tidak memperkenalkannya? Leluhur darah melambaikan tangannya, wajahnya penuh kebanggaan. Dari. Sepertinya kamu telah menemukan harta karun. Harta karun apakah dia? Kalau bukan aku yang membesarkannya, bagaimana mungkin dia bisa berprestasi seperti ini dengan bakatnya? Sang leluhur darah tersenyum bangga. Pokoknya kamu cuma mau bilang kalau itu semua berkat kamu. Kelinci kecil tidak bisa berkata apa-apa. Setelah sekian tahun tidak bertemu, dia masih seperti ini. Tentu saja. Siapa yang dapat menyangkalnya? Namun, Qin Fei yang juga berkontribusi. Dia telah membantunya membuka gerbang potensi sejak lama. Sang leluhur darah tersenyum. Kaisar bulu memandang Li Zhongsheng dan yang lainnya dan bertanya, bagaimana dengan ketiganya? Saya Li Zhongsheng. Kiaosue. Yang lain memanggilku racun tua. Kalian juga bisa memanggilku seperti itu. Li Zhongsheng dan yang lainnya berbicara satu demi satu. Terima kasih atas bantuanmu dalam harta karun ilahi lonceng langit. Kaisar bulu berdiri dan membungkuk. Ia sangat sopan dan bahkan penuh hormat. Karena mereka bertiga telah menguasai misteri tertinggi dan memiliki senjata ilahi berdaulat mereka sendiri. Dari segi kekuatan keseluruhan, mereka tidak kalah dengannya. Membantu. Kiaosue sedikit tertegun. Dia tersenyum pahit dan berkata, Kami tidak membantu mereka. Mereka membantu kami. Kalau tidak, kami akan tetap menjadi mayat hidup, apalagi meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit. Mereka memang mayat hidup. Hati Kaisar bulu bergetar. Karena pernah memunjungi harta karun ilahi lonceng langit, dia tentu tahu betapa mengerikannya mayat hidup itu. Menaklukkan mereka bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Kelinci kecil bertanya, Dengan kata lain, kalian sudah menyingkirkan tubuh mayat hidup kalian. Ya. Kiaosue mengangguk. Bagaimana kamu melakukannya? Kelinci kecil terkejut. Pil pemecah kemacetan mayat hidup. Kinfei yang tersenyum tipis. Pil pemecah kemacetan mayat hidup. Kelinci kecil dan Kaisar bulu tercengang. Mereka menatap Kinfei yang dengan curiga. Ya. Pil pemecah kemacetan mayat hidup adalah sejenis pil dalam kitab suci pil. Pil ini dapat membantu mayat hidup menyingkirkan aura mayat hidup mereka. Saat itu, teratai api berenkarnasi karena pil ini. Kinfei yang tersenyum. Jadi begitu. Kaisar bulu dan kelinci kecil pun tercerahkan. Kaisar bulu menatap leluhur darah dan bertanya, Apakah Raja Ilahi Kekacauan Primal itu datang untuk mencari masalah dengan kalian? Tentu saja. Kami hampir kehilangan nyawa di tangan Raja-Raja Iblis itu beberapa kali. Terlebih lagi, kami bahkan membunuh Ratu Api. Sang leluhur darah tersenyum puas. Apa? Kalian membunuh Ratu Api? Kaisar bulu dan kelinci kecil kebingungan. Tetua Huo dan yang lainnya penasaran. Mereka belum pernah ke Harta Karun Ilahi Lonceng Langit dan tidak tahu apapun tentangnya. Ya. Tapi jangan khawatir. Semua dendam di antara kita telah terselesaikan. Tidak hanya itu, Raja Ilahi Kekacauan Primal juga memberi kita masing-masing warisan hukum pamungkas. Sang leluhur darah tersenyum. Kaisar bulu dan kelinci kecil tiba-tiba berdiri. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ada warisan untuk hukum tertinggi. Penatua Huo dan yang lainnya juga bingung. Ya. Kin Feiyang mengangguk. Ia menatap Tetua Huo dan yang lainnya dan tersenyum. Harta Karun Ilahi Lonceng Langit adalah tempat yang membuat orang enggan untuk pergi. Ada banyak sekali senjata dan hukum penguasa. Meskipun warisan untuk hukum tertinggi jarang, kami tetap memperoleh beberapa. Ketika kami membunuh Ratu Api, kami merampas dua. Napas kelompok itu menjadi cepat. Mereka tidak menyangka akan ada warisan hukum tertinggi. Itu memang Harta Karun Ilahi yang asli. Cepat beritahu kami. Kaisar bulu menjadi tenang dan kembali ke tempat duduknya. Dia menatap Kin Feiyang dan leluhur darah dengan penuh harap. Sesaat kemudian. Apa? Mereka benar-benar berjalan bersama dengan Raja Ilahi Kekacauan Primal dan bahkan memperoleh warisan hukum tertinggi. Di aula besar lainnya. Fenghou duduk tinggi di atas. Setelah mendengarkan cerita Daifuku, dia berdiri. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Ya. Daifuku menganggup dan tersenyum. Dan berkat mereka, aku cukup beruntung untuk memperoleh warisan hukum tertinggi. Setelah mengatakan itu. Daifuku mengambil warisan hukum karma. Fenghou melambaikan tangannya dan warisan hukum karma terbang ke arahnya. Setelah mengamatinya dengan saksama, itu memang warisan hukum pamungkas. Saya khusus meninggalkan ini untuk yang mulia. Daifuku menatap Fenghou dan mengingatkannya. Dia benar-benar khawatir Fenghou akan mengambilnya. Fenghou tersadar dan menatap Daifuku. Kemudian, dia menatap Putri Huofeng dan tersenyum. Wu, R. Bagaimana aku biasanya memperlakukanmu? Baiklah. Putri Huofeng menganggup. Ketika Daifuku mendengar ini, virasat buruk muncul dalam hatinya. Sepertinya kau ingat betapa baiknya aku memperlakukanmu. Tapi kali ini kau mengecewakanku. Kakekmu telah memberitahuku semua yang telah kau lakukan di harta karun ilahi lonceng langit. Sebelum pergi, aku sudah berulang kali mengatakan kepadamu untuk mencari kesempatan untuk menyingkirkan Kinfei yang dan yang lainnya. Tapi bagaimana kamu melakukannya? Tahukah kamu bahwa tidak hanya para naga dan kirin, tetapi juga orang-orang dari klan Feng memiliki banyak pendapat tentangmu sekarang? Kata Fenghou. Wu, R. tahu kesalahannya. Putri Huofeng segera menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Tuanku, Anda tidak bisa menyalahkan Yang Mulia. Karena situasi memaksanya melakukan hal itu. Kinfei yang terlalu kuat, kami tidak punya pilihan selain bergabung dengannya. Selain itu, meskipun kita kehilangan pedang Ice Phoenix, kita juga mendapatkan banyak manfaat dari bergabungnya kekuatan dengan Kinfei yang selama bertahun-tahun. Sebagai tambahan pada warisan hukum karma ini, Yang Mulia sudah menyatu dengan warisan hukum api. Dan, kami juga memperoleh dua senjata ilahi berdaulat lainnya, pedang Frost Faro dan Lonceng Phoenix. Bisa dikatakan kita sudah mendapat untung besar. Faktanya, bahkan aku telah memperoleh intisari dari semua hukum. Dan semua ini berkat Kinfei yang dan yang lainnya. Daifuku segera menjelaskan. Kamu sudah menyatu dengan warisan hukum api. Fenghou terkejut. Ya. Putri Firepoenix menganggup dan menjelaskan, pada saat itu, kami bertemu dengan Ratu Api dan bergabung untuk membunuhnya. Kami memperoleh warisan hukum api dan hukum petir. Kinfei yang mewariskan warisan hukum api kepadaku dan warisan hukum petir kepada orang gila. Kakek seharusnya sudah memberitahumu tentang ini. Benar, dia melakukannya. Namun, saya masih harus mendengarnya langsung dari Anda. Coba aku lihat pedang Frost Faro dan Lonceng Phoenix yang kau sebutkan tadi. Kata Fenghou. Putri Huofeng melambaikan tangannya, dan pedang Frost Faro dan Lonceng Phoenix pun muncul. Kekuatan ilahi menyebar ke segala arah. Itu memang senjata ilahi yang berdaulat. Bagus. Sangat bagus. Fenghou sangat gembira. Bahkan jika mereka kehilangan pedang Phoenix S, orang-orang Feng masih memperoleh senjata ilahi berdaulat. Yang terpenting, ada juga warisan hukum karma, yang paling mendalam. Dia menundukkan kepalanya dan melihat warisan itu. Setelah merenung cukup lama, dia tersenyum dan berkata, Wu Er, kekuatanmu saat ini masih sangat lemah. Bahkan jika kamu menyatu dengan warisan ini, kamu tidak akan dapat mengalahkan para ahli dari kerajaan ilahi. Jadi, mengapa kamu tidak memberikan warisan ini kepadaku? Kegelisahan di hati Daifuku masih terjadi. Putri Huofeng juga terdiam. Inilah yang Daifuku tinggalkan untuknya. Lebih-lebih lagi, ini bukan miniatur, juga bukan warisan hukum biasa. Ini adalah warisan hukum terkuat. Siapa yang tidak menginginkannya? Aku tahu, ini tidak adil untukmu. Tetapi situasi saat ini sangat rumit. Di satu sisi, kita harus menghadapi para ahli dari kerajaan ilahi, dan di sisi lain, kita harus menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Jika penguasa ini dapat menyatu dengan warisan ini, maka aku akan menguasai empat kekuatan tertinggi. Pada saat itu, aku secara alami akan dapat melindungi rakyatku dengan lebih baik. Pada saat itu, status orang-orang Fengku di alam awan langit juga akan benar-benar berbeda. Bagaimanapun, kekuatanku sudah cukup untuk menghancurkan orang-orang seperti Raja Naga, Master Kilin, dan Kaisar Bulu. Fenghou berkata dengan sungguh-sungguh. Daifuku buru-buru berkata, Tuanku, tapi ini adalah sesuatu yang mempertaruhkan nyawa kami. Selain itu, meskipun yang mulia saat ini lebih lemah, bakatnya luar biasa. Apakah aku berbicara denganmu? Pergi ke harta karun ilahi lonceng langit juga sama. Apakah kamu sudah lupa aturan orang-orang Feng? Kamu tidak punya hak bicara di sini. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan jawabannya, arus dingin yang menusup tulang menyebar dari tubuh Fenghou. Mata Daifuku bergetar, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Namun, melihat Putri Huofeng yang menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara, dia tiba-tiba merasa bersalah. Apakah mudah bagi mereka untuk tetap berada di Skybell Divine Tracer selama bertahun-tahun? Tidak mudah untuk mendapatkan warisan. Bagaimana mungkin warisan itu diambil seperti ini?